Pedang Menaga dan Pedang Cendrawasih Jilid 6 Pertama ia mendaki Oeyesan dengan harapan untuk mendirikan jasa, tapi di luar perkiraannya pula bahwa Raja mengutus juga tiga orang Kim Ietaiwiye, Bayangkari, dengan alasan untuk membantunya, padahal di samping itu untuk menilik pula Gerak Gerik Nja. Ketiga pengawal istana ini adalah tiga di antara delapan pengawal kelas satu dari Seri Baginda yang berada tangkuh dan tak mau mengalah kepadanya, sehingga terhadap dirinya tidak menunjukkan rasa hormat, bahkan terhadap jago undangan Lou Weng tidak memandang barang sedikit. Mereka selalu menganggap dirinya yang terpandai, tidak taunya adalah kodok dalam tempurung yang tidak mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi. Waktu Lou Weng ingin masuk ke dalam goa mereka pun ingin ikut serta, tapi dengan susah payah dapat juga dicegahnya. Dari sebab ini Lou Weng mengandung dendam kepada tiga pengawal, walaupun ia gemas dan benci tak berdajah untuk melampiaskan kemendongkolannya, kini dilihat Jack Yesau menghancurkan dan melukakan mereka, hatinya merasakan syukur sekali dari itu suara pujiannya tidak tertahanlah keluar dari mulutnya. Habis mengatakan pujiannya itu terlihat ia diam terpekur, karena hatinya tengah berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat pula. Jak Nisat Kuat Naga ingin mencelakakan seseorang, siapakah yang akan dicelakakannya, orang itu bukan lain daripada Cuhang yang berada di dalam jurang. Sebab apa ia berpikir demikian? Tak Iain ingin menghilangkan suatu saksi yang mengetahui betul atas perbuatannya selama 18 tahun di OEyesan ini. Hal ini sebenarnya sudah dipikirkannya sedani ia berada di dalam goa, kalau orang ini tidak mati hatinya mana bisa menjadi tenang. Sesudah pikirannya tetap dihadapinya Hoa San Kyeso sambil berkata, pukulan bukit berantai yang benar lihai sekali. Kapan hari kita berjumpa ingin hatiku menerima beberapa jurus pengajaran darimu, kini untuk sementara kita berpisah. Sehabis bicara ia bersiul panjang, sesaat kemudian keluarlah orangnya untuk mengangkut tubuhnya pengawal yang luka dan segera ingin berlalu. Wan Tian Hang segera mencelak ke depan, Hei, bagaimana dengan hal menolong orang? Tai Tiang Hu, jantan, sekali bicara tetap tak berubah. Esok siang kita berjumpa pula, selesai berkata tubuhnya berputar sambil memesan putrinya, Chen Jie, malam ini kau harus memberi makan sekenjangnya kepada Garudamu itu untuk menolong orang di hari esok. Kawanan Kyeso mengetahui musuh berjumlah besar, dari itu dibiarkannya Lo Weng berlalu. Malam itu mereka merencanakan Dajah untuk meneyang keluar dari kepungan musuh dan menjaksikan apa betul Lo Weng akan menolong Chuhang keluar dari dasar jurang yang curam itu. Dengan aman sang malam berlalu dan hari pun berganti menjadi pagi. Suasana puncak O E Yesan tetap tenang tapi dibalik itu apa yang akan terjadi di sini pasti berlainan sekali dengan ketenangannya itu. Sehingga keindahannya yang menawan hati ini tidak dapat dinikmati oleh Kyeso dan lain. Pemuda yang gemar akan keindahan dan tamak bermain kini terbenam dalam suasana gawat sambil berpikir mencari Dajah untuk turun dari gunung yang penuh bahagia ini. Hanya Yau Loh Chian Pue saja seorang yang masih sempat jalan ke sana sini sambil melihat keindahan alam ini. Sedangkan mulutnya tidak hentinya memuji keangkaran dan keindahan O E Yesan dengan penuh kegirangan. Hari pun sudah berlalu lagi menjadi siang, kedelapan orang ini berkumpul di atas puncak Tian Te O U menantikan kedatangan Lo Weng. Tepat waktu matahari berada di atas dari balik batu cadas yang berada di gunung ini berkelebat sesosok tubuh orang dengan gesitnya, pendatang ini adalah Chen Chen Adanya. Tubuhnya yang gesit dan lintlah ini tidak menerbitkan suara sedikit juga, menunjukkan bahwa ia ini adalah seorang anak yang berbakat. Sesampainya di atas puncak ia mengaturkan selamatnya kepada sekalian orang. Tak lama kemudian dari belakangnya mencusul ayahnya, mereka datang hanya berdua saja. Urusan hari ini tak perlu diceritakan lagi panjang yang benar di dalam jurang ini terdapat orang, sesudah orang ini tertolong baharu kita bicara, kata Lo Weng dengan tenang. Chen Je selesaikanlah pekerjaan kamu sekarang juga. Chen Chen menunjukkan paras yang puas sekali. Anak ini adalah pintar dan cekatan, pada umumnya orang yang pandai paling anti mengalah kepada lain orang. Demikian pula dengan Chen Chen berketika di hadapan banjak orang yang berilmu tinggi untuk memamerkan keahliannya, hal inilah yang membuat hatinya menjadi girang. Tampak ia jalan perlahan seperti pengantin baru menuju ke tengah puncak, tangan kanannya dimasukkan ke dalam mululnya untuk mengeluarkan suara siulan yang keras dan kencang. Belum suara ini habis di bawah gelombang udara seekor Garuda yang besar sudah terbang mendatang menuju kepadanya. Di bawah sinar matahari yang demikian terang, burung ini dapat dilihat dengan tegas, bulunya yang hitam mengkilap dengan kukunya yang putih tajam menambah keangkaran tubuhnya yang besar tegap. Garuda ini seolah ingin hinggap di bahu majikannya, tapi Chen Chen tidak mengizinkan, lengannya dikebaskan. Samlil mengeluarkan titah nja, hajo terbang berputar lagi untuk kulihat. Burung itu sangat dengar kata dan cerdik dengan segera ia berputar di atas kepala sekalian orang sambil melayang menantikan titah selanjutnya dari sang majikan. Cusie Hang melihat benar Garuda ini akan menolong ayahnya, segera menjalankan rencana yang sudah dirundingkan semalam. Sejaknya ia harus turun dulu ke dalam jurang untuk menjadi penunjuk jalan bagi Garuda ini, di samping ini dapat dengan baik menempatkan tubuh ayahnya pada burung itu. Lo Wang sangat tertegun melihat kepandayan Cusie Hang turun ke dalam jurang itu, ia berpikir, tak heran binatang Cusie Hang itu tidak mampus, pasti mengandalkan ilmu yang serupa ini. Garuda itu dipanggil Chen Chen turun, dan dipesannya bagaimana harus menolong orang. Garuda itu sangat pintar sekali, mendengar sepatah perkataan orang segera manggut sekali. Sehabis memesan Chen Chen mengujangkan tangannya sambil berkata, lekas pergi dan lekas kembali Garuda itu dengan cepat membentangkan sajabnya turun. Ke dalam jurang, dalam waktu yang cepat sekali sudah hilang masuk ke dalam jurang. Sekalian orang menantikan di atas puncak sambil duduk. Tak lama kemudian, dari dasar jurang terdengar suara Garuda yang keras diiringi suara kelapakannya dari sajabnya yang besar. Sekalian orang gagah yang berada di puncak Tian Teo mengarahkan pandangan Ja ke dalam jurang yang dalam. Dari dasar lembah yang demikian hitam, terlihat wama putih yang membumbung naik ke atas. Sebenarnya Garuda itu berwarna hitam, tapi mengkilap, tambahan kena sinar matahari sehingga dari jauh kelihatannya menjadi putih. Titik putih ini semakin lama semakin besar dan semakin tegas terlihat. Sajabnya yang sebentar terbentang dan sebentar rapat itu mempunyai tenaga yang renah hadah sejat, tak heran ia dapat membawa orang dengan kukunya. Begitu ia meninggi lagi terlihat dengan tegas orang yang dibawa itu, orang itu berada dalam para yang terbuat dari padat tambang, sedangkan bagian atas dari tarmbang tercengkeram kuku Garuda dengan kokohnya. Sekalian orang gagah memasang matanya mengawasi cuhong. Tampak wayahnya yang seperti lilin kuning, rambut, kunis dan jenggotnya berwarna putih terurai panjang tidak terurus. Sedangkan bajunya yang dibuat oleh anaknya pada tahun belakangan sudah pecah juga, kakinya bersepatu kulit rusak. Lenganja memegang terus senjatanya yang tinggal separuh. Semua orang merasakan sesak dada melihat keadaannya yang menjedihkan ini, Wan Tianhang dan Guat Hei tak kuasa untuk menahan air matanya. Garuda sudah sampai di puncak, dengan jarak beberapa tumbak dengan sekalian orang banjak. Ong Jihai tidak tahan sabar lagi, diimpos semangatnya sambil memanggil, Cu Syok Siok, Tidje Ong Jihai, Ciu Piau, Tidli Ong Guat Hei ee memberikan hormat atas kedatangan mu Cu Syok Siok. Kami berada di sini cuhang memalingkan kepalanja ke arah suara. Tapi wayahnya yang pucat kuning itu membayangkan semangat yang kurang irgatan, sedangkan kedua matanya tak dapat dibukanya. Agaknya ia tidak mengetahui keadaan sekeliling dan apa yang terjadi di situ. Wan Tianhang dan Wan Jin Leong memanggil, Cu Syok Siok, Cu Syok Siok. Tapi Cu Hang tetap menunjukkan paras seperti tadi, agaknya ia bingung sedangkan kedua alisnya dikerjutkan seperti tengah memusatkan pikiran untuk mengingat sesuatu. Garuda itu sudah sampai di puncak dan siap untuk ah hingga, tiba-tiba Lo Weng berseru, Chen Jihai, saat itu Chen Chen tengah bergirang melihat burungnya dapat menolong orang, mendengar seruan ayahnya ini segera, ia menjawab, Oh, aku dapat mengurusnya dan berlaku hati-hati. Chen Jihai suruhlah burungmu itu terbang sejauh tiga tombak lagi. Sekalian orang gagah menjadi heran mendengar titahnya ini, meti mereka segera berputar mengawasi, tampak Seng Jahanam ini dengan paras tenang dan dingin mengeluarkan senjuman iblisnya. Sebaliknya Seng Putri tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan titah ayahnya, ia menurut saja kata itu, Garuda terbang lagi sejauh tiga tombak. Suruh ia berhenti di tengah udara tia-tia apa maksudmu ini? Turut saja perintahku bentak Lo Weng. Garuda itu disuruh berhenti oleh Chen Chen di tengah udara, sedangkan di bawah kukunya adalah Chuhong, jarak burung dengan orang banjak ini kurang lebih tiga-empat tombak jauhnya. Tia-tia, sebenarnya apa yang hendak kau perbuat kau jangan banjak bicara lagi? Tanda seru. Bukankah kita akan mendengarkan perkataan saksi? Biarlah ia berdiam di sana agar lebih mudah untuknya bicara. Hehehehe, agaknya Jahanam ini mendapat kegirangan yang sesungguhnya dari hati iblisnya, sehingga wayahnya benar diliputi kegirangan yang mi luap. Inilah adat dari Seng Jahanam, kalau bisa ingmi matikan orang dengan keruk yang bukan, sesudah ia tertawa cukup kenjang segera berpaling kepada puterinja, Chen Jie. Tanda seru. Marilah kita berlalu tubuhnya berputar dan berlalu. Chen Chen menjadi bingung, ia berkata dengan keras, tia-tia bukankah kita akan membicarakan urusan itu dengan mereka secara jujur? Sedangkan tubuhnya mencelat ke depan menarik baju ayahnya. Loweng mengebaskan bajunya sambil membentak, Hei budak bodoh kau tahu apa, lekas turut padaku karena sedetik inilah dua saudara wan sudah berhasil menghadang perjalanannya, dengan metu gusar mereka menegur, Loweng, jangan mimpi untuk berlalu. Lekas orang itu kau turunkan. Loweng sudah mempunyai maksud tertentu tanpa gugup barang sedikit segera tertawa mengejek, Hei budak kecil jangan kau kira selalu bisa beruntung dengan kepandayanmu yang sekelwifit itu. Aku sudah menjediakan dua orang untuk melajani kalian dengan baik selesai bicara ia menepak tangan dua kali. Saat inilah terdengar suara orang mencelat naik ke atas puncak, Wan Tianhang dan kakaknya segera memalingkan kepalanya, tampaklah oleh mereka kawan lama dari Seng Jahanam sudah berada di situ, Jakni. Tong Leng Ho Siang dengan pengsan Hek Pau berdiri di kiri kanan. Tong Leng segera membuka mulut Nja, A-a, A-a, bocah, jangan berkelahi, kami pasti tidak dapat melawan, katanya sambil mengejek. Mendengar kata ini dua saudara wan menjadi gusar sekali, mereka harus bersabar, karena harus menolong orang terlebih dahulu. Mereka tidak dapat berbuat apa, Matanja mendelong memandang gurunya meminta petunjuk. Yau locian pwee memandang ke tempat jauh sambil bicara, Lo weng janganlah ingkar pada janji. Sekali ini saja ku minta kau tepati janjimu ini, sebagai pengecualian dari adatmu yang biasa menjusta dan berbuat bohong. Lekaslah titahkan burung itu menurunkan orang, apa artinya menggantung orang di udara secara demikian? Tanda tanya. Kalau kau gemar memain, aku siap untuk titik menemani sampai kau puas, mau tidak? Yau cian suadatku sudah demikian, sedikit juga tidak dapat diubah dan tidak ada pengecualian untuk siapapun jawab lo weng dengan sombong, sehingga seorang berilmu tinggi seperti orang tua ini tidak jindahkan sama sekali. Bahkan nama orang tua ini disebut secara langsung, membuatnya sekalian yang mendengar menjadi kaget dan heran. Orang tua itu bangkit dari duduknya, matanya mendulik, binatang, jangan mengandalkan banjaknya orang segera berani berbuat kurang ajar. Hei si busuk Hei Keliong itu bersembunji di mana lekas suruh dia keluar tampak iengannya melepaskan sehelai daun menjerang lo weng, sehingga Seng Jahanam ini tak dapat lagi mengegos plak mukanya seperti kena digampar orang dengan kerasnya. Pada saat inilah terdengar suara serak seperti kaleng rombeng memecah udara, yao heng sekali ini ilmu kau banjak maju, sehingga tak cuma kau hidup di dunia ini. I. Orang banjak tidak mengetahui suara ini dari menarahnya datang, suara ini demikian halusnya, seolah keluar dari dalam tanah. Tapi yao cian su mengetahui dari mana datangnya suara itu. Binatang busuk. Masih belum keluar, apa menantikan diundang dulu lengan jah segera menerbangkan butiran batu kecil menghantam sebuah batu besar yang berada di bawah puncak. Batu kecil itu sesudah mengenai batu besar sedikit juga tidak mengeluarkan suara, agaknya masuk ke dalamnya. Aduh! Lo yao agaknya jiwaku kau inginkan juga. Batu ini demikian ganasnya, aku tak dapat menerimanya dan terimalah kembali. Batu yang sudah masuk ke dalam batu besar itu tiba-tiba keluar mencelap keluar dengan keras menghantam dada yao cian su. Batu ini tidak dihiraukannya, begitu kena dadanya segera berbalik lagi sebanjak 2 meter baharu jatuh di tanah. Hal ipi membuat Lo yang menjadi kaget sekali, sedangkan Jiyehai melihatnya menjadi kagum. Semua orang sudah mengetahui di balik batu itu Semun Jiheleong Lokwai. Tapi ia belum mau menunjukkan dirinya, hanya terdengar suaranya He Losutau, Kaju tua, kau jangan tergisa, mari ku perkenalkan dahulu dengan kawanku. Segera terdengar suara siulannya yang panjang, menggema di segenap penjuru gunung dan lembah. Tak lama kemudian di segenap puncak gunung yang sebanjak 72 itu terlihat ada orang berdiri dengan gagahnya. Sedangkan di hadapan Tian Teo Wu Hang Jakni Lian Hua Hang terlihat tiga bayangan manusia, mereka menggapaikan tangannya sambil menunjuk agaknya sangat nganggur sekali. Melihat gerak-gerik dari tangan mereka, seolah tengah mencertawakan orang yang berada di puncak Tian Teo Wu Hang itu sudah berada di dalam perangkap mereka. Puncak yang berada di sebelah bawah Tian Teo Wu Hang seolah tunduk pada puncak yang tertinggi ini di hari biasa, tapi kalau sekarang kita alihkan pandangan matu dari puncak yang tinggi ke bawah, puncak yang biasanya seperti berlutut itu kini bangun menentang mengubah bentuknya seperti iblis yang siap akan menelan. Berantai sepanjang bukit dan puncak penuh dengan orangnya Jahanam Lu Wing. Ong Jie Hai berempat belum pernah menjaksikan situasi yang demikian menegangkan urat sejarah, demikian juga dengan kedua saudara Wan walaupun mempunyai kepandayan tinggi serta ketabahan yang luar biasa tak urung merasakan cemas juga. Hanya Yao Tian Su dan Hua San Kiai Sau yang masih dapat berpikir secara tenang. Lemah dan kuat dari keadaan masing-masing pihak sudah jatah kelihatan. Lo Wing tidak hentinya mengeluarkan sila rahahah kegirangan. Dengan wayah ramai dihias kepuasan nafsu iblisnya dipandang Chu Hang yang masih berada di udara sambil tertawa mengejek tidak hentinya. Chu Hang yang masih berada di tengah udara, masih tetap hilang dajah ingatnya, dengan wayah yang harus dikasihani ia terdiam dengan tak mengetahui apa yang sudah terjadi di sekelilingnya. Matanya masih tetap tidak dapat dibuka, karena terlampau lama diam di dasar jit terang yang sangat gelap. Agaknya Seng Me Tu itu tidak tahan menerima sorotan matahari yang demikian terang, dalam kesiloannya itu ia tak dapat melihat sesuatu. Sedangkan pikirannya masih tetap mengambang tak keruan, inilah akibat goncangan otak. Yang diderita 18 tahun sewaktu jatuh dari atas jurang. Ia ingin mengingat sesuatu, tapi tidak ada jalan untuk mengusutnya tak heran selalu kandas akan dajah mengingatnya yang lemah ini. Hari ini ia merasakan tubuhnya seperti melayang di udara, perasaan ini agaknya merangsang dajah ingatnya sewaku jatuh dari jurang dengan tubuh melayang pula. Tapi sebab apa ia jatuh, tidak dapat jingatnya. Dalam saat ini ia mendengar suara tertawa low-wing yang keras, walaupun ia tak dapat melihat orangnya tapi suara ini cukup dikenalnya. Suara siapakah perasaannya tertusuk dan tergoncang sampai ke alam pikirannya, karena ini tubuhnya merasa tidak keruan demi didengarnya suara tawa yang sangat menusuk ini. Dalam jiwa raganya merasakan sesuatu pikiran dongkol dan geram yang sangat tiba-tiba dalam jiwa kecilnya ia mengingat suara ini. Tanpa terasa lagi ia membuka mulutnya sekuat mungkin, low-wing. Hai, low-wing. Hahaha entah kenapa ia tertawa menggila, sedangkan ingatannya masih tetap kabur, tapi agaknya sudah dapat juga mengingat sesuatu dengan samar. Suara jeritannya ini bagai palu yang besar menimpa kecongkakan Seng Jahanam, tanpa kuasa lagi low-wing melompat kaget. Orang yang dikira sudah menjadi tulang belulang selama 18 tahun, kini mengeluarkan suara, tak ubahnya suara ini sebagai suara malaikat lemaut untuk pendengarannya. Mukanya segera berubah kaku, tanpa berkata, perlahan terlihat tangannya bergerak menerbangkan sebuah piau kecil yang putih dan mengkilap seperti perak menghajar burung Garuda yang berada di atas kepalanya cuhong. Tangannya yang ganas ini dikerjakan dengan cepat dan di luar pikiran orang. Terdengar suara cen-cen yang menjerit melengking, tia tanda seru. Kau membunuh burungku sedangkan Ong Jiahai menjerit pula cu syok-syok tanda seru. Mereka tahu sekali burung itu mati cu syok-syoknya pasti akan jatuh ke dalam jurang lagi. Sedangkan Garuda itu berada 3-4 tumbak dari tepi puncak, dengan sendirinya mereka tidak dapat menolongnya. Tapi dalam keadaan yang segenting itu terlihatlah sehelai daun kering menjampok jatuh senjata perak itu, sedangkan periau yang dilepas kemudian dijatuhkan pula oleh rumput kering dan sekuntum bunga. Kiranya tak perlu diterangkan lagi, kesemua ini adalah kerjaan dari orang tua syiau itu. Hei Low Wing! Kelakuanmu sungguh gila, terang di dalam banjak mati yang menjaksikan kau masih berani menurunkan tangan jahat untuk mencelakakan orang tegur Yao Tian Su dengan bengis. Kata orang tua ini membuat Low Wing mencelat ke tempat beradanya Hek Liyong Lokwai, Hei, Hei, Hei yang kau maksud dengan mencelakakan orang? Aku menerima firman dari Seri Baginda untuk menumpas kaum pemerontak. Dari itu apa yang ku lakukan sekali tidak melanggar wet negara. Biar bagaimana Chen Chen adalah seorang gadis yang baik, hatinya tidak seperti ayah jah yang demikian busuk. Dengan menangis ia berkata, Tia-tia, perbolahkanlah aku menolong orang itu, kemudian baharu kita bicara. Kalau begitu kap memaksa aku untuk membunuh burungmu itu, bukan tanya Low Wing dengan gusar. Tia-tia, itu pun bukan, yang ku maksud tolonglah orang itu. Saat ini tiba-tiba Cuhang mengeluarkan lagi suaranya, tapi berlainan sekali dengan yang semula. Ia berteriak, apakah si E.T.E. Low Wing berada di situ? Si E.T.E., si E.T.E. aku yang jadi kakak berada di sini kiranya da ja ingatnya yang kena tusukan membuat pikiran ja agak kebaikan. Tapi tak dapat ia mengingat sesuatu dengan serempak, melainkan satu demi satu. Saat ini ia ingat bahwa Low Wing adalah saudara angkatnya yang kecepat. Tabiat dari Cuhang sangat mementingkan kebajikan, dari itu antara perhubungan saudara ini sangat keras dipegangnya, tapi baharu ia mengingat ini sedikit kembali pikirannya menjadi keruh dan tak dapat mengingat kembali. Suaranya sekali ini membuat orang yang berada di situ menjadi heran, karena suaranya ini mengandung nada yang mesra sekali. Sedangkan Low Wing sendiri turut merasa aneh juga. Tiba-tiba orang mendengar suara Cuh Syehang yang baharu kembali dari dasar jurang. Tia-tia, apakah kau dapat mengingatnya kejadian yang lalu? Lekaslah kau ceritakan kejadian 18 tahun berselang di OEyesan ini? Tia-tia apakah kau ingat tidak? Tanda tanya. Kau siapa tanya Cuhang? Tia aku adalah Syehang putramu sendiri yang kau tinggalkan sejak kecil dan baharu bitiara. Oh katanya terdiam, agaknya jalan pikirannya kembali hilang dan ngaur lagi. Low Wing adalah manusia licik dan jahat. Melihat wayah dari Cuhang yang kurang ingatan ini, segera pikirannya kembali bekerja untuk mengacaukan pikiran orang. Ia ingin menangkap ikan di air keruh, agar dosanya yang sudah diperbuat dapat dicuci bersih. Tanda seru. Kemudian ia berpikir untuk mencelakakan Cuhang ma'ah belum terlambat. Sesudah berdehem membersihkan riak yang menjumbat kerongkongannya segera ia berkata, Cusah ke, aku Low Wing, kau jangan khawatir, sambil bicara sambil ditatap nyawayah Cuhang dengan penuh perhatian tampak oleh nyawayah orang yang masih belum sadar betul dajah ingatnya. Ia menjadi girang, Sahko apakah kau masih ingat sewaktu kita mengangkat saudara dengan wantai no di puncak kian teol ini tampak sudut bibir Cuhang agak tergerak, tapi katanya tak kunjung keluar. Apakah kau ingat siapa yang memberi lihat dua bilah pedang mustika dikala itu? Ingat bagaimana senjata mu diputuskan, dengan pedang pusaka itu, sehingga kau jatuh. Kedalam jurang, Sahko kau ingatlah baik siapa yang mencelakakan kau itu katanya ini semet mengalutkan dan mengeruhkan dajah ingat orang saja, sehingga ia berharap menarik keuntungan dari katanya. Cuhang yang masih dalam keadaan lupa ingat kena terganggu jalan pikirannya. Dajah ingat Cuhang kena dipengaruhi kata dari Loh Weng, sehingga di dalam otak Nja berbayang seperti di depan matuk keadaan waktu mereka mengangkat saw titik darah, di mana wantai no memperlihatkan dua bilah pedang mustika. Ia ingat bahwa tambang dan kaitannya itu kena dipapas pedang mustika, sedangkan pedang itu adalah kepunyaan wantai no. Oh bukankah kalau begitu jiwanya ini dicelakakan wantai no dengan gugup ia berkata sendiri, ja, ja, wantai no, wantai no. Untuknya kata ini belum terang benar, tapi untuk Loh Weng mengena sekali di dalam hatinya tiba-tiba ia berkata dengan santer, memang wantai no. Dengarlah ramai. Dengan perasaan bangga Loh Weng menghadap kepada dua saudarawan sambil berkata, bagaimana? Njatanya kata yang diucapkan kalian di dalam goa itu tidak cocok dengan kenjataan. Nah, jalankanlah sumpailmu yang kau pernah kau ucapkan Ong Jihai dan lain memandang kepada Tla Saudarawan, mereka percaja kepada perkataannya, tapi dapatkah mereka mendebat perkataan dari Loh Weng ini, sehingga mereka menjadi gelisah tampak oleh mereka wantian hang bersenjum dingin ke arah Loh Weng, dengan tenang ia berkata. Waktu di dalam goa kau pernah mengatakan bahwa pedang itu adalah kepunyaankah sendiri yang didapat dari luar tembok besar, betul tidak? Tapi sekarang kau mengatakan apa kepada Cu Syok Syok? Kau mengatakan bahwa pedang itu kepunyaan ayahku, dari kata ini sudah terang bahwa pedang itu bukan kepunyaanmu, enak saja menggojangkan lidah membuat cerita burung, sehingga kau terkecoh sendiri. Dari itu perkataanmu yang di dalam goa kah atau sekarang yang dapat dipercaja? Loh Weng tidak akan mengira bahwa pemudi ini otaknya masih berjalan dengan terang sehingga masih ingat apa yang telah dikatakannya di dalam goa. Ia diam termangu tidak bisa mendebat. Tak perlu gelisah kau boleh memikirnya secara tenang untuk mendapatkan jawaban. Pokoknya lepaskan dahulu Cu Syok Syok. Eh, arusan kau membahasakan diri sebagai saudara dengan mesrah bukan? Nah, kau pikir apakah sudah menjadi adat seng adik membiarkan kakaknya terkatung di udara? Lekas turunkan. Agar kita dapat membicarakan kejadian tahun yang lalu secara terang. Dari malu Weng menjadi besar, dengan geram ia berkata, Baik, baik, kita bicara perlahan. Chen jiai lekas kau turun gunung katanya ditutup dengan mencelatnya tiga batang Piao dari tangannya, sebuah menuju dada Chuhong, sebuah lagi ketambang. Yang menahan Chuhong dan ketiga menuju kepada Garuda itu tak perlu dikatakan lagi. Piao Chian Sujans, diam di samping segera merintangi jalannya Piao itu. Tapi sangguh di luar dugaan, tiba-tiba datang tiga butir biji syong yang merintangi jalannya senjata yang dilepas orang tua. Siaweje senjata ini tak perlu diragukan lagi. Heoliong Lokwailah yang melepasnya. Dengan gugup Kiesau melepaskan tiga buah anak caturnya, untuk menjatuhkan senjata rahasia Loh, Eng. Empat orang berilmu tinggi ini dalam sekejap saja sudah saling nih lepaskan senjata rahasianya, walaupun tidak berbareng, tapi seolah dalam waktu yang sama, sehingga membuat yang melihatnya menjadi berkunang. Di antara empat orang Yau Chian Su dan Heoliong Lokwai kepandai Anja berimbang, Loh Weng dan Kiesau dapat dikatakan sekelas pula. Senjata rahasia Loh Weng berjalan paling dahulu, tapi kena dirintangi senjata Yau Chian Su. Heoliong Lokwai melepas senjatanya agak terlambat setindak, sedangkan Kiesau walaupun lebih lambat ia sudah mempunyai persiapan, sehingga jangka waktunya tidak berapa berselisih. Dalam waktu sekejap saja dua belas senjata rahasia saling bentur di tengah udara, benda itu kecil adanya tapi suara benturannya itu cukup keras dan membuat orang terkejut. Kemudian hancur dan berpencar keempat penjuru. Pecahan ini masih tetap bertenaga, hampir mengenai matu sang Garuda Chen Chen berseru kaget. Garuda Lekas Kau berlalu kegaduhan dan jeritan Chen Chen ini membuat Garuda terkejut sekonjong sajapnya bergelapakan terbang sedangkan kukunya yang mencengkeram tambang penjangga terlepas sehingga cuhang jatuh menuju ke dalam jurang dengan cepatnya. Orang tidak berdajah untuk menolong sebab jaraknya tidak mungkin kena dijangkau oleh lengan. Pokoknya biar bagaimana tingginya kepandainya seseorang tetap tidak bisa menolongnya. Apakah Hams dibiarkan dan dilihati saja? Sebelum orang banjak berdajah untuk memikin jat, tiba-tiba dari batang syong yang terdapat di tepi jurang berkelebat sinar emas mengait datang. Sekembalinya si Ye Hang dari dasar jurang, dilihatnya Seng Ayah masih tetap bergelantungan di udara, hal ini sangat mencemaskan dirinya, dari itu ia menjiapkan diri di samping jurang untuk memberikan pertolongan andai kata terjadi hal yang tidak jinginkan. Dugaannya benar sekali, tambangnya terbang nih yang ngait waktu melihat tubuh ayahnya jatuh ke bawah, malang baginya tambang itu tidak cukup panjang, tanpa banjak pikir dan tak perlu mengadakan percobaan lagi. Tambang berikut tubuhnya sekalian menjambar dengan care ini ia berhasil mengait tambang yang berada pada punggung ayahnya. Perbuatannya ini membuat tubuhnya hilang pegangan, untung baginya sebelum tubuhnya jatuh hancur, terlebih dahulu terdengar seruan panjang berbareng dengan berkelebatnya seseorang yang seperti seekor walet menjambar lengan kirinya dengan erat. Penolong itu demikian lincah dan indah gerak-geriknya. Terlihat waktu ia terbang mencelat ikat pinggangnya yang berwarna merah dan lain mengeluarkan sinar yang beraneka ragam dengan indahnya, tak ubahnya seperti Dewi turun dari kah jangan. Siapakah orang ini, tak lain dari Wan Tian Hang adanya. Bukankah dengan demikian Wan Tian Hang pun kehilangan pegangan, jam memang demikian. Tapi tak periu dikhawatirkan, sebelum itu Seng kakak sudah turun dan berada di batang Siong, dengan cepat ikat pinggang Seng adik itu kena ditangkapnya. Dalam waktu yang demikian cepat perasaan sekalian orang yang putus harapan hilang sebagian. Jin Leong jangan kau gentak, tunggulah aku membantu seru Yao Tian Su sambil mencelat ke sisi tubuh Seng Murid. Sedangkan Kiai Shao dan lain sudah siap sedia, kalau musuhnya menurunkan tangan jahat. Dengan sebuah lengan Yao Tian Su menarik ikat pinggang Wan Tian Hang sambil berkata, naiklah begitu lengannya mengedut, Wan Tian Hang, Chu Xie Hang, Chu Hang kena diangkat seperti ikan di atas tali joran. Sedangkan lengannya dengan cepat mengempit tubuh Chu Hang dan berbalik mencelat ke atas puncak dengan selamat. Begitu Chu Hang menginjak bumi, jalan pikirannya banjak majuan, tapi matanya itu tetap tak dapat terbuka, sambil memutar badan ia membentak, Hei, Lo Weng jangan kau lari tapi orang yang dibentak itu sudah menggunakan kekalutan orang menghilang diri tanpa berbekas. Begitu akalnya gagal, Lo Weng takut kebusukannya terbongkar di hadapan sekalian orang, untuk menghindarkan ini terpaksa ia berlalu sambil berpikir, pokoknya orang di atas puncak ini sudah berada di dalam tanganku. Untuk apa gelisah dan terburu, anak muda sibuk mengelilingi Chu Hang dan tak sempat pula untuk mengejarnya. Saat ini Chu Hang menunjukkan paras yang gusar sekali, Iengannya menjabatkan tambang Nja pergi datang seraja menjerit, Lo Weng, Lo Weng jangan kau lari jawablah pertanjaanku, kenapa kaitan emasku kau putuskan? Kenapa tambangku diputuskan? Kenapa kau diam saja, hendak mungkirkah? To'ako, Jeko, Sahko kalian di mana? Lekaslah tangkap bangsat itu, dengari apa yang hendak dikatakan. Mendengar ini semua orang menjadi girang, mereka tahu bahwa kesadarannya agak maju. Dari katanya itu ia masih belum mengetahui bahwa Ong Tai Guan, Chiu Qian Qin, Wan Tai Noh dan istri sudah meninggal, bahkan tidak mengetahui pula bahwa waktu sudah berlalu 18 tahun lamanya. Dari katanya ini membuktikan bahwa kejahatan Lo Weng terbongkar sampai ke akarnya dan tak perlu diragukan lagi. Ia masih tetap mimah kilo Weng dengan geramnya, sedangkan ia ingannya menabrak sana menubruk sini dengan terhujung, seolah ingin menangkap orang Chiu Xie Hang mencelat untuk memajangnya sambil berseru, Tia Tia, Tia Tia istirahatlah sebaliknya daripada mendengar Chiu Hang mendorong tubuh anaknya, sehingga yang tersebut belakangan dibuatnya tunggang langgang. Memang sudah menjadi kebiasaan orang yang lupa ingatan mempunyai tenaga lebih besar dari tenaga aslinya. Ong Ye Hai, Chiu Piau, Ong Guat Hei E dengan cepat maju menahan tubuh Seng Paman. Demi didengarnya suara angin dari banjak orang Chiu Hang menggerakkan kaki tangannya, sehingga tambangnya berputariampah arah tujuan menjerang sekalian anak muda. Untunglah matanya tidak melihat orang, tambahan anak nuda itu sangat lincah dan gesit, mengegos ke sana cemari mencusup ke samping tubuhnya Chiu Piau berada di samping kirinya sedangkan Guat Hei E berada di sebelah kanannya, dengan serentak mereka maju merangkul sambil berseru, Chiu Xie Istirahatlah Chiu Hang tidak tahu apa yang harus diperbuat, kakinya secara tiba-tiba ditekuk mengeluarkan jurus poin kiajit, mengusik awan memandang matahari, tangannya serentak bergerak ke kanan dan ke kiri. Tenaganya bukan main besarnya, sampai muda-mudi ini kena ditolaknya sejauh dua tumbak lebih. Hal ini terjadi karena mereka tidak berani melajani secara sungguh takut melukakan Seng Paman. Ong Jie Hei berpikir, kalau begini, harus berlaku kurang ajar juga. Untuk menotok jalan darahnya, baharu saja ia akan turun tangan Chiu Hang sudah mengetahuinya, segera keluar bentakan Jie Hei Budak kau ingin melukakan diriku. Tambangnya mengiringi berputar menderu, Jie Hei secepat kilat menghindarkan diri dari serangan itu. Biar bagaimana gesitnya ia mengelakta urung bahu kirinya kena kepukul dengan Seng Shok Shok Jie Hei demikian cepat datangnya. Ia merasakan pukulan Shok Shoknya ini bukan main kerasnya, untuk menjambut serangan ini secara otomatis ilmuin yang kongnya berputar ke sebelah kiri tubuhnya. Sehingga pukulan itu seperti membentur kapas lajaknya. Sedangkan tubuh di sebelah bawah dari penjerano, menjadi gempur dan ambruk seperti pohon kering tertiup angin. Sekali jatuh ini agak berat, Chiu Hang jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ong Jie Hei yang siap menjanggahnya sudah tak sempat untuk memberi pertolongan lagi. Tapi sungguh mengherankan adanya, sekali jatuh titik ini membuat wajah dia menjadi kelihatannya tenang dan normal seperti biasa, ramai orang memajangnya, sedangkan jalan napasnya sama sekali tidak terganggu seperti orang pingsan, melainkan seperti orang tidur jemjak. Suhu, lekaslah kau obat Tichu Shok Shok Pintawan Jen Leong pada gurunya. Baik, baik akan ku coba, jawabnya singkat. Tangannya orang tua ini segera jalan memijit seluruh tubuh si sakit, kemudian diulang sekali lagi dari mula sampai akhir. Akhirnya ia mengerjitkan keningnya dan berkata, aku adalah orang tua yang tidak berguna. Mendengar katanya ini Chiu Xie Hang menjadi kaget, belum sempat ia bertanya orang tua ini sudah melanjutkan lagi katanja, aku dapat menjembuhkan segala penjakit di luar, tapi untuk menjembuhkan orang yang sakit sejarah sama sekali tidak mampu. Sudah ku periksa seluruh jalan. Darahnya, semua baik dan tak perlu diobati. Hanya penjakit kurang ingatannya saja yang perlu diobati, tapi mengenai sakit itu sudah ku katakan seperti tadi, jani aku tidak mampu mengobati. Suhu kau mengenai banyak orang, dapatkah kau cari salah satu dari mereka untuk mengobatinya? Tanya Wan Tian Hong. Sembarangan tabib biasa mana bisa mengobatinya, tapi ada seorang yang bisa menjembuhkannya. Siapa? Tanya Tian Hong. Pang Kim Hong serunya, tapi entah di mana sekarang ia berada aku tak tahu. Kulihat metode dari Cusah Tei masih takut sinar matahari, dari itu kita pindahkan saja. Kedalam goa agar ia dapat beristirahat secara tenang dan sekalian men-damaikan bagaimana caranya untuk keluar dari kepungan musuh. Yao Tian Puee bagaimana pendapatmu? Suatu pendapat yang baik sekali, kenapa tidak dari siang kau katakan tubuh cuhang segera diangkat menuju ke goa, sedang yang iain mengikuti dari belakang. Pada saat ini orang banjak ini baharu tahu bahwa keadaan suasana di Oayesan sudah berubah, puncak gunung yang merantai demikian banjaknya sudah hilang dalam tutupan kabut yang membanjir rentail sedari kapan. Puncak Lian Hoa yang berhadapan dengan Tian Teo Wuhang seolah merapung dalam lautan awan yang demikian indahnya. Inilah laut kabut dari Oayesan yang sangat kenamaan. Hoa San Kiae Sau yang sudah sering menjaksikan segala pemandangan gunung yang luar biasa, tak luput dari rasa kagumnya, lebih sekalian pemuda semua terpaku mendelong keheranan. Dalam keadaan liputan kabut dan awan ini terlihat seorang muda yang tidak turut masuk ke dalam goa. Pemuda ini adalah Hong Jial Hei. Kenapa ia berdiam seorang diri? Kiranya waktu ia nian dengar bahwa penjakit cuhang hanya dapat disembuhkan Pang Kim Hong, tanpa terasa hatinya jadi tergerak, ia tahu di mana beradanya orang berilmu itu, karena ilmu In Yang Kang yang diperolehnya adalah Pang Kim Hong sendiri yang memberikannya. Tapi biar bagaimana ia tak berani memhuka mulut untuk mengatakan kediamannya, sebab ia mempunyai dua macam perjanjian dengan orang berilmu itu yang tidak boleh dibuka di muka umum. Suasana perkelahian dan haus darah, hilang di bawah selimutawan. Keadaan ini membangkitkan ingatan Jial Hei pada sepuluh hari yang lalu. Saat itu ia berpisah dengan adiknya, dengan terpaksa ia mendaki O E Yesan seorang diri, untuk melewatkan waktu tidak hentinya ia melatih diri. Pada suatu hari ia melatih diri di Kiu Liyong Po, air terjun Kiu Liyong, dengan ilmu Kong Sim Chiang, sebenarnya ilmu ini harus dilatih berdua sajang. Kini adiknya tidak ada terpaksa ia berlatih seorang diri dengan memegang peranan dua orang. Sewaktu ia menjerang dengan keras, kemudian melatih memancing musuh. Dua gerakan ini satu bertenaga satu tidak, satu keras satu lemah atau sebaliknya. Ilmu ini sudah biasa dipelajarinya sedari kecil, dari itu walaupun sangat sukar dapat dimainkannya secara mahir. Tengah asjik Njaya berlatih, tiba-tiba dari jeram yang berdekatan itu memercik tetesan air menuju ke dadanya. Sebuah lengannya tengah mempergunakan Kong Sim Chiang yang bertenaga, sebuah lengan lainnya melindungi dada dan mendorong ke depan menjambut tetesan air. Air itu dapat dibuatnya muncerat keempat penjuru tapi lengannya sendiri sudah menjadi merah. Saat ini ia sudah letih dan segera menghentikan latihannya. Hari kedua Jiahe datang lagi di tempat yang sama untuk berlatih, kejadian seperti kemarin kembali terulang. Saat itu air memercik menghentam dadanya lagi, serangan itu tidak disambut dengan tenaga, tapi dengan pukulan kosongnya sehingga air itu dapat dihilangkan ke samping. Ia berpikir jeram air ini mempunyai keandahan alam yang gaib dan sembarang G waktu bisa memercikan air. Siapa tahu secara tiba-tiba sekali terdengar suara orang memuji, bagus, bagus ia terkejut dan mengamati sekeliling dengan heran. Hatinya berpikir, suara ini agaknya dari dalam jeram itu, mungkinkah di dalam jaada jejadian air kakinya mundur beberapa langkah tanpa terasa, tiba-tiba dari jeram itu keluar nenek berlejaju hitam yang bertambalan. Di awasinya orang itu, hal yang lebih mengherankan lagi bahwa nenek itu walaupun keluar dari dalam air tapi bajunya sedikit juga tidak basah. Orangkah atau jejadian, pikirnya. Nenek itu menghampiri J.H. sambil mengawasi dengan matanya yang saju, mulutnya berkemak kemik, pukulah bahu kiriku barang sekali. Loh Popo, sebutan untuk nenek secara hormat, aku tidak berani, kata J.H. sambil memberikan hormatnya. Kalau aku mempunyai kesalahan yang tidak disengaja harap ku minta dimaafkan. Kalau kau tidak mau memukulku, aku akan memukulmu. Dapatkah kau menahan pukulanku? Pukulah lekas kata nenek itu dengan gusar. Ong J.H. tak dapat berbuat apa, perlahan lengannya terangkat mengirimkan pukulannya perlahan. Pukulan itu terang mengenai sasarannya tapi heran sekali seperti mengenai tempat kosong. Untunglah ia tidak mempergunakan tenaga dengan keras kalau tidak pasti terjungkal sendiri. Nenek itu menahan dirinya yang terhujung di sengaja wayahnya yang saju mengeluarkan sinar girang. Tidak salah, mataku masih tajam bahwa kau adalah anak yang berbakat baik. Hei cu, anak, angkatlah aku menjadi gurumu, nanti akan ku turunkan ilmu TM Yangkeng yang terkenal di dunia ini kepadamu. J.H. menjadi bingung, hatinya berpikir, mungkinkah nenek ini ahli waris dari Pang Kim Hong, walaupun ia sudah tua masih dapat memunahkan ilmuku secara mudah. Sungguh liahai sekali. Lagi pula ia dapat keluar dari dalam jeram air tanpa menderita basah barang sedikit. Pasti ia mempergunakan care Im Yangkeng untuk memisahkan air. Im Yangkeng sangat terkenal dan jarang yang bisa, kini ku dapat dengan care yang mudah pasti tidak akan ku lewatkan kesempatan ini dengan begitu saja. I.H. selesai berpikir segera ia berkata, mohon tanya, apa hubungannya antara popo dengan pencipta Im Yangkeng, jakni Pang Kim Pang Locian Puee. Nenek itu mendelikan matanya sambil berkata, kau mengetahui juga Pang Kim Hong? Pang Kim Hong itu bukan lain daripada aku sendiri. Ong J.H. menjadi kaget, karena dalam penuturan gurunya bahwa Pang Kim Hong sudah berusia lebih kurang 80 tahun tapi nenek ini baharu berusia lebih kurang 60 tahun. Sesudah dipikir lagi ia ingat memang orang yang berkepandayan tinggi sangat tawet muda, segera ia memberi hormat. Aku sungguh bodoh dan tidak berguna, mempunyai matah, tidak melihat gunung taisan. Harap mohon maaf atas ketololanku ini, Pang Kim Hong segera membanguninya sambil berkata, peradatan semacam ini aku tidak berani menerimanya, pokoknya kau menerima atau tidak menjadi muridku? Pasti mau. Nah, lekaslah panggil aku sucuan-sucuan, kata J.H. sambil K.U.T.U.U. Dengan cepat upacara pengangkatan murid sudah selesai. Ong J.H. merasa heran sekali dijadikan murid secara paksa kalau caranya begini pasti muridnya banjak sekali, tapi yang jatah ia tidak bermurid, hanya satu-satunya orang yang mewariskan ilmunya itu J.H. Lu Kang di Bu Beng Tu. Belum selesai ia memikir Pang Kim Hong sudah berkata lagi mengajukan dua sejarah yang aneh, ke satu, sesudah mempelajari ilmu yang Kang tidak boleh dipergunakan untuk kejahatan, juga tidak boleh mengaku muridnya. Ditentukan pula pada suatu masa harus mengasingkan diri dari dunia bebas seperti yang dilakukannya. Kedua, hari untuk mengasingkan diri ke dalam gunung tidak ditentukan, pokoknya asal sudah sedia boleh lantas melakukannya. Sepuluh tahun kemudian tidak terlambat, setahun tidak kecepatan. Dalam mengasingkan diri ini tidak boleh menemukannya, kalau bertemu muka seumur hidup tidak boleh nikah dan turun ke dunia Kang Ou lagi. Pada saat itulah ia akan mendapat ilmu ini yang sesungguhnya dan menjadi ahli waris yang benar. J.H. menganggap dua sejarah ini luar biasa sekali, tapi ia tidak berani berkata, semuanya disanggupi. Dengan begitulah ia diajak pergi ke dalam goa untuk mempelajarinya, seperti yang kita sudah ketahui pada pasal terdahulu. Kini penjakit Chu Hang hanya Pang Kim Hang seorang yang dapat mengobatinya. Hatinya menjadi risauh pergi atau jangan? Kalau menemuinya penjakit dari Chu Syok Syok pasti dapat disembuhkan, tapi dirinya sendiri harus mengasingkan dunia bebas. Sedangkan ia masih mempunyai banyak hal yang belum dapat diselesaikan. Kesatu hal sakit hati ayahnya dan negara belum dapat diselesaikan, dari itu bagaimana bisa ia mengasingkan diri? Kedua hal kuat hee adiknya, kini orang tuanya sudah meninggal, kakak harus menjadi orang tua untuk seng adik, karena itu Hams mengatur untuk hari kemudian dari seng adik. Beberapa hari ini dilihatnya pergaulan Chiu Piau dan adiknya yang deinikian intim sehingga hatinya menjadi iega, tapi ia belum sempat untuk menanjakan hal ini karena terlalu sibuk dengan hal lain. Disebabkan dua hal ini ditambah dengan jiwa remaja yang masih senang akan pergaulan umum hatinya menjadi tidak bisa mengambil ketetapan yang posit. Ia tengah berpikir, sedangkan kabut yang berada di oeyesan sudah naik sampai di atas puncak dan lewat di samping tubuhnya. Dalam keadaan kabut yang demikian tebal pohon syong yang berada di situ menjadi guram dan merupakan seperti naga yang tengah melingkar menembus mega. Sesaat kemudian segala benda sudah tak tampak lagi kena diselimuti awan, dunia yang luas ini kelihatannya hanya putih saja. Segala pemandangan yang indah nih yang jadi hilang, hal ini membuat Giehe berpikir, manusia pun seperti ini tidak perlu ada yang diberatkan. Aku akan pergi secara diam ke Kiu Oong Po menjumpahkan guruku, agar ia bisa turun tangan menjembuhkan penjakitnya dari Cu Siok Siok. Aku sendiri boleh turut dengannya mengasingkan diri sambil melatih diri. Hal ini apa susahnya tengah ia berpikir dengan asjeknya tiba-tiba di atas kepalanya menggelapak suara sajab burung. Ia menengadah dan melihat bayangan hitam dari burung Garuda. Ia merasa heran dan tidak mengerti Garuda itu untuk apa datang ke situ. Pedangnya dicabut menantikan serangan. Tiba-tiba burung itu melewat di atas kepalanya, disambutnya dengan pedang yang sudah terhunus, tapi burung itu sudah terbang pergi sambil menjatuhkan sebuah bungkusan yang menerbitkan suara peluk. Bungkusan itu, walaupun kecil tapi berat, entah apa di dalamnya. Ia tahu bahwa kedatangan burung itu pasti menerima titah dari majikannya. Tanpa membuang waktu ia lari ke dalam goa untuk menenjerahkan bungkusan itu kepada gurunya. Begitu ia nasuk ke dalam goa dilihatnya Cuhang sudah sadar dari tidur meja. Matanya dapat dibuka dengan sorot yang aneh. Ia merasakan asing tempat sekeliling ini. Di balik itu merasakan sudah kenal pula, diamatinya sekeliling. Nanti ia memandang ke sebelah kiri, kemudian Mi lihat sebelah kanan sambil mengerjitkan keningnya. Sesaat kemudian ia lari ke dinding goa kedua lengannya Mi Rabah, seolah tengah mencari sesuatu. Tapi tanpa mendapat hasil, ia duduk lagi dengan perasaan kesal dan mabuk. Semua orang tahu ia tengah mengingat kejadian yang lalu, dari itu dibiarkan saja tidak mengganggu. Tapi Cuhang kembali sudah berubah lagi, kini kembali ia anginan lagi, tambangnya mulai dikebutkan ke kiri kanan secara gilaan. Jiehye menjadi sedih dan merasa kesal, sampah, bungkusan yang dipegang jatuh tanpa dirasa lagi jatuhnya. Benda ini membuatnya sadar dari kesedihannya. Sedangkan bungkusan itu begitu jatuh segera terbuka ikatannya. Bermacam benda terdapat di situ, melihat ini ia menjadi kaget sekali, waktu ia mengangkat kepala untuk mengawasi suhunya dan lain, tampak mereka sudah menatap mengawasi benda yang berserakan di tanah. Pemuda-pemudi merasa aneh, sebaliknya dengan Kiai Sau menggojangkan kepalanya, sedangkan Yao Cian Su memandang benda itu dengan jemuh. Ia berkata, bagus, sekalian musuhku sudah datang ke sini. Yao Cian Sumaju ke depan mengambil sebilah pedang kecil sambil tertawa, Hei em, inilah Cieh Seng Kiam, pedang jeriji, lau cok sim, bocah itu menamakan dirinya salah satu pendekar Dai Igo Dieh, sampai senjata rahasian Japun berbentuk pedang, kiri diberikan untuk dibanggakan barang kai. Baik pedang ini kusimpan pedang kecil itu dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian dekorek kumpulan senjata rahasia, sesudah memilih kembali ia tertawa, Hahaha, Tai Ong Waului pun datang, terkecuali dari Ong Hie Ong orang lain mana suka memain tulang ikan ini. Baik tulang ikan pun ingin kutelan, lima sambil menyimpan barang itu. Kembali ia memeriksa benda lain. Sebuah besi persegi mengkilap yang berat diangkatnya. Orang tua itu kembali berkata, senjata ini adalah kepunyaan bok Tia Jin. Besi itu diberikan kepada Cieh Seng untuk diperiksa, kau periksa, masih terdapat apa yang aneh di situ? Tanda tanya em begitu Cieh Seng melihat ia menjadi kaget, kiranya pangeran baju mas Kim Jukye pun ada di sini. Tadi pun aku sudah melihat bajunya yang mengkilap di Lian Hock Ahong, tak salah lagi tentu dia adanya, orang banjak belum mengetahui, Cieh Seng segera memberikan besi itu untuk diperiksa mereka sambil berkata, lihat di besi itu terdapat tanda apa? Tanda itu adalah peninggalan dari paku emasnya yang dipukulkan ke situ. Orang banjak bergiliran mengawasi, benar saja di papan besi tertancap dengan tegas sebatang paku yang hampir menjerupai kelingking. Dari sudut ini sudah dapat dibayangkan betapa liahainja orang itu. Yang Cian Su kembali memeriksa benda lain yang menjerupai bendera, di atasnya berlukisan sebuah gambar Pat Kua. Hei Leong Lokuai rupanya kau ingin menakutkan orang dengan bendera Pat Kuamu. Lihat akan kugunakan untuk menghapus ingus baharu saja bendera ini akan dimasukkan ke dalam sakunya. Tiba-tiba dilihatnya di atas bendera itu tertera lima liang kecil peninggalan dari jeriji wanita. Sesudah ditelitikan orang tua itu, berkata, tak kupikir Niko, padari perempuan, kecil ini ilmunya maju demikian pesat. Lihatlah jerijenja dapat menembus benda yang demikian tipis dan ringan, kepandainya sungguh aneh bukan titik. Sedangkan di tanah masih banyak sekali sendiat rahasia lain dari dan lain-lain semua sematu untuk menunjukkan kekuatan yang besar. Kiesau menghitung jumlah dari seluruh senjati rahasia adat 7-80. Terkecuali dari Hak Liong Lokwai, Ong Hie Ong, Bu Ben, Nie, Lau Chok Sim, Kim Jukie, Bog Tia Jin yang termasuk jago aliran kelas 1, masih terdapat Lou Weng, Tong Leng, Ie Kim Wan dan yang sekelas dengan mereka sebanjak 20 lebih. Terkecuali itu yang lainnya terdiri dari senjata rahasia orangnya undangan Lou Weng yang pasti berilmu tinggi pula. Dengan jumlahnya yang banyak ini tak heran musuh bisa mengurung mereka dari segala penjuru. Kiesau sadar bahwa Lou Weng sudah berhasil membuat satu jaring yang kokoh, dengan maksud sekali tebar dapat menangkap semua orang. Dalam situasi yang berbahaja ini, biar Yau Chian Su yang tinggi ilmu kepandainya belum tentu dapat menerjang keluar, lebih anak muda lainnya lebih sukar pula, sedangkan Nia sendiri paling banter hanya bisa menghadapi Bu Beng Nie seorang. Pikir keadaannya tetap kurang jauh dari jumlah musuh. Terkecuali itu masih terdapat Chuhang yang masih lupa ingat dan menjadi beban. Kiesau terdiam sambil menarik napas, hatinya berpikir, Kier yang terbaik, harus dapat meninggalkan puncak ini tanpa diketahui. Musuh. Tapi hal ini masih belum memastikan pikirannya, dari itu ia bertanya kepada Yau Chian Su, Yau Leng, kau lihat bagaimana baiknya untuk menjelesaikan urusan hari ini. Menurut umatku, kita jaga pun tiak ini, kalau mereka datang satu kita tangkap satu. Karena tempat ini sukar untuk didaki mereka, sebaliknya untuk turun pun bukan hal yang mudah. Kalau mereka tidak mau naik kita jangan turun, kita diaren terus di sini sambil menikmat luk pemandangan yang indah menangkap beberapa ekor burung untuk memain. Seumur hidup untuk tetap tinggal di sini aku pun ridlah. Sampai kita sudah tidak betah tinggal di sini, musuh sudah bosan pula menantikan kita, pasti di antara mereka sudah ada yang pergi, saat itulah kita turun pasti tidak ada berani yang merintangi orang tua ini mempunyai pandangan yang ringan, dan mengambil ketetapan untuk tinggal terus di sini untuk selamanya. Pikir Kiesau katanya itu memang masuk di akal juga. Wan Tianhang adalah anak yang cerdik dengan segera ia mendebat perkataan Gurunja, Suhu, kau boleh mengatakan begitu, tapi dari mana kita mendapatkan makanan untuk waktu yang demikian lamanya itu? Ah, semua karena garamu yang mengundang mereka datang ke sini, kini masih berani banjak bicara kata orang tua itu sambil bangun berdiri dan lari keluar. Suhu kau ingin ke mana? Tanya Wan Jain Leong. Di sini tidak ada makanan, untuk apa berdiam lama? Pergunakan waktu kabut menutup gunung dan tak terlihat tegas kita menerjang turun, mereka berjumlah banjak belum tentu bisa bergerak semuanya dalam cuaca demikian buruk, marilah kita terjang. Yaun lau katamu sungguh baik sekali. Tapi sebelum turun kita harus membuat rencana dahulu kata Kiesau. Bagus, cobalah kau katakan. Kesatu, kita tidak boleh berpencar, harus berkumpul untuk sampai di bawah gunung. Musuh berjumlah banjak kalau kita berpencar past, tidak dapat melawan kekuatan mereka, kerugian pasti akan kita derita. Katamu sungguh baik tapi sesampainya di bawah gunung kalau kehilangan aku sendiri kalian tidak perlu khawatir dan menghiraukan. Tanda seru selayau. Kedua, kita harus mengatur sebuah barisan, depan dan belakang tidak boleh berpencar. Kalau tidak dapat turun harus mencari kawan jadi berdua, sekalian pemuda menganggukan kepalanya. Yang ketiga, siyehang kau harus menggendong aja ilmu, aku akan menjaga di siye itu dobilmu, saat ini cuhang sudah tidur dan mudah dibawa. Yang keempat, andai kata usaha kita gagal semua hams balik kembali ke puncak ini, untuk membuat rencana lain, Kie Sao memesan sekalian pemuda sekali lagi, kemudian ia berkata kepada Yao Cian Su, Yao Lao, kau harus berada di belakang barisan untuk mengatur dari belakang, bagaimana pendapatmu? Orang tua itu membenarkan siasat Kie Sao. Sesudah barisan beres diatur, Chiu Piao yang sangat tawas matanya jalan di depan selanjutnya Jie Hei, Guat Hei Hei, dan saudarawan, Kie Sao, siyehang menggendong ayahnya, dan jant terakhir adalah Yao Cian Su. Sesudah mereka keluar dari guawa segera titik naik ke atas puncak Tian Teo, tampaklah sekeliling sudah menjadi putih tertutup kabut, hanya sinar surja senja saja yang kelihatan menjadi merah menembus kabut itu. Sesudah dilihatnya di bawah puncak tidak terdapat gerakan Chiu Piao segera berseru, terjang tubuhnya segera masuk ke dalam kabut dan hilang tidak kelihatan. Orang Jie Hei mendengari arah kaki Chiu Iau dan menjusul dari belakang. Kedua bayangan hampir hilang di telan kabut, tapi belum terdengar gerakan apa dari musuh. Selanjutnya Guat Hei Hei, Wan Tian Hang dan Wan Jin Leong menjusul dari belakang. Baharu saja beberapa orang yang tersebut belakangan ini memasuki kabut, segera mendengar suara saling bentak dengan kerasnya, satu suara Chiu Piao satu lagi suara menggeledek dari musuh, menjusul terdengar suara saling labrak dengan hebatnya, tapi hal ini tidak kelihatan dari belakang. Siapakah yang lagi berkelahi dengan Chiu Piao? Kiranya adalah seteru lamanya, ialah Tong Leng Ho Siang. Padri itu mengandalkan pada tebayanya kabut, menjandar di tebing yang cekung ke dalam untuk menjembonjikan dirinya. Siasat ini adalah hak Liong Lokuaf yang mengatur, bukan saja Tong Leng bahkan semuanya mengambil tempat yang demikian untuk menjembonjikan dirinya, menjaga kelala yang lawan dan menangkapnya. Chiu Piao selalu berlaku hati-hati, sesudah berjalan agak lama tampak olehnya di depan terdapat tikungan, ia berhenti sebentar untuk mengamat-amati, ia tahu di balik tikungan itu terdapat musuh yang sedang bersembunji. Walaupun demikian ia tidak bisa berbuat apa karena sekelilingnya penuh kabut, tengah ia bingung mendadak timbul akal bagus diambilnya batang pohon yang agak panjang, bajunya dibuka dan diteruh di atas kaju lalu dia songkan ke depan, dalam keadaan remang baju itu tidak ubahnya seperti orang. Sementara itu Tong Leng sudah mendengar suara kaki orang datang mendekat, hatinya teramat girang, pikim jah pasti akan berhasil menangkap orang yang datang. Siapa tahu tiba-tiba suara kaki itu tiba-tiba hilang, Seng Paderi menjadi gelisah, ia takut orang itu tidak datang dan tidak patut kiranya kalau ia memanggil orang itu agar datang. Sedang dia cemas tiba-tiba terdengar lagi drak sepatu orang, sesosok tubuh berkelebat di depan matanya menerjang turun. Tak banjak ruwa lagi Seng Paderi mengulurkan kedua lengannya yang panjang dengan ganas untuk menangkap, sambil membentak, kena jah, memang kena sebatang kaju dengan baju. Sebenarnya begitu orang itu kena dipegang segera akan dibantingkan ke bawah kini ia dia mendongkah ranan, sambil mengangkat kedua lengannya memcegangi kaju itu, sedangkan di samping tubuh jah berkelebat dengan gesitnya seorang muda sambil menghajar perutnya yang gendut dengan telak sekali. Tong Leng berteriak kesakitan. Untunglah pukulan itu adalah ilmu silat luar yang tidak berapa lihai, walaupun keras seperti batu tak berfungsi udah terlalu besar menghajar perutnya yang seperti kapas. Walaupun sakit tidak sampai melukakannya, Seng paderi segera balik badan melancarkan serangan dengan ilmu Sian Wan Pei Guat, lengan kanannya yang besar terbuka lebar menjampok miring dengan maksud memotes batang kepala orang. Tapi Seng musuh itu sangat lincah sekali ia sudah berhasil memutar badan lari ke arah jalan yang sempit sambil merapatkan diri di lembing gunung sehingga tidak kelihatan. Terkecuali itu sewaktu membalik badan musuh itu sudah melepaskan dua butir batu sambil membentak, Hwasio gemuk, Makanlah batu ini Tong Leng bemiat membuka mulutnya untuk menjambut serangan itu, tapi segera dibatalkan karena batu itu datangnya terlalu keras, segera ia mengagus sehingga batu itu lewat di samping tubuhnya dan langsung menghajar tebing gunung dan mengeluarkan bunji yang keras sekali. Gerakan tangan dan batu cukup dikenai Tong Leng, sehingga ia menjadi gusar, Hei Chiu Piau sekali ini kalau kena ku tangkap tak ada ampun lagi. Suara saling bentak ini terdengar jatah sekali di dalam kabut yang sunyi. Pihak Chiu Piau sudah mendengar, demikian juga dengan pihak Lou Weng. Mereka saling tidak melihat, tapi pihak yang rugi adalah Chiu Piau sekalian, karena mereka tidak mengetahui apa yang sudah diatur musuh di tengah perjalanan turun ini. Orang banjak menjalankan siasat Kiai Sau, begitu melihat musuh segera diam tidak bergerak sambil menahan napas agar tidak diketemukan musuh. Sesudah bersembunji Chiu Piau segera menahan napasnya, demikian juga dengan yang lain. Dalam waktu sekejap saja kesunyian Oaye San kembali. Seperti semula, kesunyian ini mendebarkan orang di pihak Kiai Sau, mereka menahan napas dengan engapnya. Sebelum turun gunung Kiai, Sau sudah memesan, kalau ketemu musuh harus menggabungkan tenaga, untuk memusnahkan, dengan care ini baharu tidak terhambat perjalanannya. Dalam kesunyian yang mengandung suasana pembunuhan Chiu Piau sudah melewati Tong Leng, sedangkan Jehe masih berada di belakang dengan dua tenaga ini bisa mengapi Tong Leng. Mereka berdua mengawasi terus gerak-gerik jam musuh dengan maksud sekali serang membinasakannya. Chiu Piau menahan napas sambil menghampiri musuh, tiba-tiba didengarnya suara berderaknya sepatu dengan halus bergerak di atas kepalanya secara cepat sekali. Mungkin di atas itu terdapat pula jalan gunung, Chiu Piau dongak ke atas untuk melihat, di situ masih tetap tampak kabut putih sedangkan bayangan orang tidak kelihatan. Ia berpikir, walaupun di dalam kabut yang demikian tebal orang itu dapat lari dengan pesatnya, agaknya sekali langkah ada beberapa tumbak jauhnya, ditambah dengan gerak-geriknya yang demikian halus dan lincah entah jago kelas berat dari mana suara iangkah kaki itu berhenti tepat di atas kepalanya seolah sudah mengetahui ada orang bersembunji di bawahnya. Wah, celaka, keluh Chiu Piau, kalau Tong Leng datang menjerang, aku harus melawannya, kalau dalam keadaan begitu orang yang di atas datang menjerang pasti aku dapat celaka. Lebih baik menjerang dahulu lengannya segera melontarkan dua butir batu ke sebelah atas, serentak kakinya maju melompat ke dekat Tong Leng, Tui In Cugwat keluar menghantam musuh, berbareng dengan seranannya ia berserun jaring, Ong To Ako, mari kita hajar binatang ini. Jie Hei sudah siap dengan lengannya, sesudah mengetahui di mana musuh berada segera menjerbu dengan Kie Hang Hwi Lei, ia sudah mempelajari imb yang keng dan sudah mengerti kera menggunakannya sekaligus, serangannya sekarang berbeda jauh dengan dahulu. Penaganya keras dan berat sukar ditangkis. Begitu mereka bergerak di atas kepala Ciu Piao berkelebat sebuah bayangan langsing yang tiba di hadap Pajitong Leng Hosiang. Sedangkan Ciu Piao dan Ong Jie Hei masing-masing merasakan di mukanya mengebas dengan perlahan tailgan yang berhawa dingin Eperties, sehingga serangan mereka menjadi bujar Jie Hei masih dapat mempertahankan kebasan itu, tapi Ciu Piao sudah jungkir balik dibuatnya kebasan yang demikian halus itu. Secara cepat mereka kembali bersiap dan menerjang lagi, dalam jarak yang dekat mereka melihat tegas orang itu adalah seorang nikoh yang kurus kecil berusia kurang lebih 50 tahun, sedangkan mukanya pucat tak berdarah, matanya saju dan dingin, bajunya yang berwarna putih, sangat bersih sekali. Di lehernya bergantung seuntai mutiara Buddha yang panjangnya sampai di perutnya. Melihat orang ini Jie Hei segera membentak, Hei, Bu Beng Niyie, kau juga datang. Hei bocah kemarin dulu, kenapa kau bisa tahu namaku? Lekas kenwartakan kepada gurumu, agar datang kemari untuk kutabok katanya dengan tawar. Sehabis bicara jeriji tangannya keluar satu secara perlahan disabetkan kepada Jie Hei. Melihat serangan datang peniuda ini mengebaskan lengan bajunya, tapi kebasannya ini tidak membuat jeriji lawan bergerak barang sedikit. Bahkan masih tetap maju menjerang Jie Hei kaget dan mundur ke belakang. Musuh tidak memberikan kelonggaran terus merangsak maju. Mereka saling desak, sepuluh tindak kemudian hilang dalam liputan kabut. Tertinggal Ciu Piau dengan tongleng sepasang lawan lama, masih tetap saling mendulik. Sepasang sarung tangan yang terbuat dari kulit rusa dipakai Ciu Piau di depan matlah, tongleng, ia berkata, Tongleng, apakah kau berpikir untuk menikmati mutiara beracun seperti lo weng dan bok tiar jain? Tofik leng memang sangat segan terhadap senjata rahasia lawan, dari itu ia berlaku sangat hati-hati sekali, lebih dilihatnya lawan sudah menggunakan sarung tangan, sembarang waktu bisa melepaskan Tokcu. Diperhatikannya lengan kanan Ciu Piau dengan kedua matanya yang besar, kalau tangan itu melepaskan senjata rahasia tiba-tiba ia menjerang waktu Seng Pemuda tidak siap sedia, jurusnya tidak lain dari Sian Wan Pei Guat. Pukulan lengannya menimbulkan angin yang keras, Ciu Piau tidak berani menjambut, ia segera berkelit sekilat mungkin ke sebelah samping sejauh beberapa kaki. Dalam jarak 7-8 kaki, tubuh orang dapat dilihat seperti ada seperti tidak, inilah kesempatan untuk Ciu Piau melepas senjata rahasianya yang ampuh. Sebaliknya musuh tak akan melihat senjata rahasianya yang dilepasnya. Segera disiapkannya mutiara yang berkiap digapaikannya musuh, Hei Hwasio, mutiara ini sudah pasti kuberikan kepadamu, sambutlah tangannya terangkat menggertak, tongleng ketakutan dan mencelat ke belakang sebanjak dua tumba. Pemuda kita mendesak terus dan menjaga jarak antara 7-8 kaki, menantikan ketika yang baik untuk membereskan jiwa lawan. Hos yang mundur selangkah, ia maju selangkah. Suasana sudah menjadi terang, walaupun keadaan ini baharu berjalan sebentar, dirasakan mereka sudah lama sekali Ciu Piau melempar senjata secara menggertak, lengannya ditaruh di belakang tubuhnya dengan jatan melepas senjata dari bawah ketiak kiri agar tongleng tidak menduga, tapi baharu akan bergerak lengannya sudah ada yang pegang, dengan erat. Kekagetan Ciu Piau bukan alang kepalang, dengan cepat tubuhnya berbalik dari sebelah kanan kaki kirinya menendang orang. Dalam waktu sekejap mata, dilihat Nja dengan tegas orang yang memegang dan datang tanpa suara itu, kiranya adalah seorang gadis besar Jakni Chen Chen adanya. Tendangan Ciu Piau itu lebih keras dari tenaga tangannya 10 kali, sehingga menimbulkan angin dan tenaga yang mendesak lawan Chen Chen berseru dengan heran, ah, heilmu silatmu kenapa bisa maju demikian pesat. Tanda seru lengannya melepaskan lengan orang, sedangkan tubuhnya berbalik ke belakang dan hilang dalam kabut yang tebal. Dalam sejenak saja tong leng sudah menjerang punggung belzikang Ciu Piau dengan jurus yanwan posu, malaikat kera memeluk pohon, dua tangannya itu seperti sendok garpu dicocokkan kepada tena orokan lawan. Pemuda ini tidak menantikan serangan lawan bersarang di tubuhnya sudah menundukkan kepalanya, dan berguing di tanah sambil mengaiunkan lengan kanannya untuk menghadlahkan tong leng mutiara beracun. Ciu Piau sebenarnya akan memergunakan jurus naga rebah menjemburkan mustika tapi jalanan digunung sangat sempit dan tak rata. Tak heran begitu ia berguling segera tak kuasa menahan tubuhnya yang langsung berguling ke bawah. Bagian kaki tong leng sama sekali tidak gesit, begitu dilihatnya sinar inutiara yang mengkilap menuju ke perut membuatnya kaget dan menggunakan seluruh kekuatan tenaganya mencelat ke sampeleng. Malang baginya jalanan gunung sangat buruk sehingga kakinya tak kuasa menahan tubuhnya, ia terguling jatuh ke bawah jalanan gunung ini licin sekali dalam waktu sekejap mereka belum bisa memperbaiki diri, sehingga yang tertampak hanya dua gulungan besar bergelindingan sama menuju ke bawah. Kini kita tengok Jie Hei yang sedang bergebrak dengan Bu Beng Nyiye. Saat ini Jie Hei tengah kena terdesak, dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi lawan yang aneh dan liahai ini. Sebenamja pemuda ini sudah mendapat didikan feaik dan kiaisau sehingga ilmu silatnya tidaklah buruk, ditambah im yang keng yang baharu dipelajarinya, kepandainya ini sudah boleh disebut cukup tangguh. Tapi kalau dibanding dengan musuh, tenaga dan kepandainya ini masih kurang beberapa angka. Walaupun ia bisa ilmuin yang keng tapi belum berapa lama dipelajarinya, sehingga tenaga yang berada di dalamnya belum dapat digunakan secara sempurna. Tambahan nama Bu Beng Nyiye sangat terkenal, belum hatinya menjadi gugup. Dilihatnya ilmu lawan yang kukwai, sampai ia tidak mengenal jurus apa yang digunakan, apa yang tampak hannya terangkatnya kaki tangan musuh secara bersamaan menghajar bagian berbahaja dari tubuhnya. Dalam waktu sekejap ini membuatnya gugup dan terus mundur untuk siap mengadakan serangan balasan, sesaat ia mundur lagi beberapa tindak terdengar suara guat hei hei, koko, kau dimana dengan cepat ia mencelat ke arah suara adiknya, sambil berkata, moicu, hati-hati musuh lihai sekali, inari kita gabungkan tenaga untuk menghajarnya, belum suara ini habis bayangan musuh sudah terlihat mengejar watang. Dua saudara ong sudah biasa beker oja sama niuk menghadapi lawan, begitu dilihatnya musuh datang mereka secara otomatis menggeser kakinya memisahkan diri. Ong jie hei ke timur, guat hei hei ke utara menjambut kedatangan musuh dari barat daja. Bu Beng Nyi segera melangkah masuk ke tengah, lengan kirinya dilepaskan dari dadan ja menjampok guat hei hei yang berada di utara dan sekalian jerijinya keluar menotok jie hei. Dengan cepat guat hei hei mengeluarkan jurus Tian Inkatsyu, awan pagi keluar. Dari celah gunung, mengebutkan lengan bajunya memukul serangan musuh disusul dengan serangan balasannya dengan jurus Soat Tiong Leng Tiap, gunung besar bukit bertumpuk, menuju ke bahu kiri lawan dengan ganas dan ijepat. Ong jie hei yang berada di sebelah timur, begitu melihat cijeri jilawan, tak berani lambatan lagi, diimpos rija tenaga di seluruh tubuhnya kepada dua lengannya yang diangkat tinggi dan diserangnya musuh dengan jurus Tian Hu Pek San, kapak langit membelah gunung, kalau kepala kena terpukul bisa terbelah dua, kalau orang yang menangkis akan hancur berantakan, pokoknya pukulan ini ganas dan mengahajakan. Bu Beng Nyei semula tidak memandang matuk kepada sepasang muda-mudi ini, siapa tahu sesudah dihempitnya dengan serangan bersama baharu tau keliahayan orang. Lebih serangan Ong jie hei ini bukan saja berkenaga besar menindih dan terasa anginnya, bahkan dilengkapi pula dengan suatu gajah imbiyangkeng yang sukar diraba. Kiranya imbiyangkeng ini di luar tau jie hei sendiri sudah menambah tenaga janja denukian mengagumkan. Bu Beng Nyei berpikir, aku sudah biasa malang melintang di dunia Kang Ong, masa takut menjambut lenganmu. Biar ku sambut lengan kanan jie terangkat menangkis lengan lawan, sehingga dua tangar bentroh, aneh, tak menimbulkan suara barauk sedikit, sedangkan tenaga yang mereka gunakan bukan main besam jie. Kepandayan Bu Beng Nyei berdasarkan pada Kang, keras, yang sudah sampai di batas maunya, sampai pun sutra halus yang menggelebar di udara dapat dibuat berlobang oleh jerijinya. Demikian juga dengan ilmu bukit berantai dari Ong jie hei berdasarkan kepada keras, tapi sejak ia paham imbiyangkeng, yang Kang, tenaga di telapak tangannya itu kalau ketemu keras segera beruban iunak, ketemu lunak berubah keras. Ong jie hei merasakan kekerasan lawan melebihkan kekerasannya beberapa lipat, telapak tangan itu tanpa dirasa sudah beralih menjadi lunak untuk menghindarkan dari luka. Tak heran begitu lengannya beradu tak terdengar suara, sehingfra membuat Bu Beng Nyei keheranan. Tangannya ditarik pulang mengubah permainannya, jeriji terunjuk dari sepasang lengannya ditegakkan ke linir setelang empat jeriji lainnya ditekuk dan ditotokan kepada dua lawannya. Pukulannya ini bukan merupakan kepalan atau telapak tangan, sehingga mengherankan dua lawannya yang belum pernah melihat pukulan semacam itu mereka menjambut serangan ini secara maksimum dengan ilmu pukulan bukit berantai yang paling mahir dimainkannya. Sepulih diurus sudah berlalu, jeriji Bu Beng Nyei yang tegak tak ubahnya seperti belati pendek, mengeluarkan diurus bermain belati bercampur ilmu pukulan tangan kosong, berubah secara aneh. Dua saudara Ong tidak berani mendekatkan tubuhnya pada lawan, mereka bertahan terus dari jarak agak jauh. Sepuluh jurus kembali berlalu, dua saudara Ong masih belum berhasil menjelami ilmu lawan sehingga kedudukan jauh berada di bawah angin. Hahaha, Bu Beng Nyei tertawa, kiranya kalian adalah murid Hoasan Kiai Sau tak heran berilmu demikian baik. Sepuluh tahun yang lalu aku mengetahui Kiai Sau mempunyai ilmu bukit berantai sebanjak delapan jurus, tak kira kini sudah bertambah menjadi dua puluh empat jurus banjaknya. Masih adakah jurus ke-25-nya sambil bicara tangannya terpecah kedua jurusan menghajar dada dua musuhnya. Tanpa berjanji lagi dua saudara Ong mengeluarkan jurus. Hutsu Jekiei mengebut dengan lengan bajunya untuk menangkis serangan, sedangkan lengannya bersembunji di balik lengan baju, dapat dipakai menjerang atau bertahan jurus ini dimainkan dermekian baiknya, tapi lawan sudah mengetahuinya. Hahaha, Bu Beng Nyei tertawa mengejek, rupanya sudah kehabisan lemu, ini lagi, ini lagi saat itu juga saudara Ong merasakan lengan baju mereka kena ditarik lawan. Matanya terbuka mengawasi, lengan baju itu sudah itembusi jeriji Seng Niko sampai berlubang dan terkait dengan eratnya, sehingga lengan baju itu tidak dapat ditarik pulang. Guat Hei-e cukup tenang, dikeluarkannya pisau belati dari pinggangnya lengan baju itu disabut menjadi pecah, sambil lalu belatinya menjerang lawan dengan jurus Kim Leong Hiat, naga emas keluar dari Guha, menusuk kerongkongan lawan. Bu Beng Nyei cukup tangguh, bergerak pun tidak, dinantikan beiyati lawan sampai di dekat badan jah segera dipentil oleh jarinya yang tertekuk, ting bersuara, belati itu kena dicentil mundur. Bukan saja ia becerhasil mematahkan serangan lawan bahkan telapak lengan sigat is tergetar setiara keras, hampir belatinya itu terlepas jatuh. Ong Jie Hei juga sudah berhasil mencabut senjata dan memutuskan lengan bajunya, dengan senjata yang berkilat dua saudara Ong membuat pertandingan bertambah seru dan seimbang. Semakin bertarung buat Hei-e semakin gelisah. Menurut siasat yang sudah ditentukan, dua saudara Ong sudah harus sampai untuk membantu, kenapa sampai sekarang belum kelihatan bayang jah? Ia pun khawatir kepada Ciu Piau yang berada seorang diri di muka, entah kalah entah menang tidak diketahuinya. Begitu ia merasa gelisah akalnya segera keluar, tiap kali menceng atau menangkis selalu diiringi suara bentakannya. Hal ini dilakukan dengan maksud saudara lainnya mengetahui mereka ada di situ dan datang membantu. Kenapa dua saudara Ong belum kunjung datang, tidak taunya merekap pun tengah berkelahi matian dengan lawannya. Takala mereka mengetahui saudara yang berada di depan sudah bergebrak dengan musuh, segera maju membantu, siapa tahu baharu kakinya melangkah beberapa tindak tiba-tiba di dengan jah suara bersiut, dari sebuah rantai yang berkilau. Wan Jin Leong yang berada di denan segera merebahkan diri jah menghindarkan serangan gelap itu, waktu ia bangun untuk mencari si penjerang sedikit juga tidak tertampak. Sedangkan Wan Tian Hang pun berhasil mencelak beberapa tindak menghindarkan serangan itu, tapi ia pun merasa heran sebab tidak melihat penjerangnya. Mereka berdiri dengan heran, Jin Leong memanggil, Mo Ichu baharu suaran jah keluar dari belakang tubuhnya kembali terdengar suara ber, si uut rantai ini datangnya dari atas udara Jin Leong menubruk dari mana suara mendatang, dalam kabut yang tebal terlihat di depannya sebuah bayangan hitam, tidak kasihan lagi diserang jah bayangan itu dengan tendengan kakinya, bayangan itu tetap tidak bergerak. Waktu diawasinya ia menjadi kaget sebab bayangan itu bukannya orang melainkan sebuah pohon siong tua. Kakinya ditarik sambil memutarkan badan, baharu ia berdiri kembali datang serangan rantai emas dari belakang pohon siong tua itu Jin Leong mengegos, tapi tetap belum bisa mengetahui di mana musuh berada. Rantai emas itu mengeluarkan dini yang hebat sekali, tiba-tiba di belakang tubuhnya terlihat berkelebat sesosok tubuh dengan lincah dan gesit, sebelum Jin Leong dapat menjerang bayangan itu sudah sampai di sampingnya sambil tersenjum, kiranya adalah adiknya sendiri yang habis berkelit dari serangan rantai musuh. Kedua orang ini merasa mangkel sekali, penjerang gelap yang tak menunjukkan diri itu memang terlalu licik berkelahinya dan tidak tahu malu. Rantai itu lebih kurang panjangnya ada sepuluh tombak, orang yang menjabatkan berdiri sepuluh tindak di luar garis, sehingga tidak kelihatan metu hidungnya karena teralang kabut jan tebal. Rantai itu selalu menjerang kalau lawan bergerak, ingin saudara wan membayas menjerang tapi tidak diketahuinya di mana kedudukan lawan. Rantai itu nanti berada di sebelah kiri, nanti rie sebelah kanan sewaktu di tengah udara dan tak dapat ditentukan, sabetannya demi klan bertenaga dan membahajakan sekali, untung dua saudara wan cukup lincah dan lihai, kalau tidak siang sudah kena dikerjakan musuh. Sesudah mereka mengelakan sepuluh sabetan musuh, baharu mengetahui bahwa musuh bukan terdiri dari seorang, mungkin ada dua tiganya, tapi bersenjatakan rantai emas yang serupa, hanya tenaga menjerangnya saja yang berbeda. Mereka kesal dan mendongkol tidak dapat dengan segera mengetahui di mana musuh bersembunji, untuk menjerangnya dan mengadu jiwa. Orang yang berjalan duluan sudah masuk dalam pertarungan yang sengit. Sedangkan Chu Hong yang masih berada di belakang mendengar ini menjadi ie, umat lagi penjakitnya, kaki tangannya bekerja, ingin maju ke depan untuk berkelahi Chu Si Ye Hong sekuat tenaga menahannya di atas punggung dan tidak berani maju. Yao Qian Su sesudah bersungut segera lari menerjunkan diri ke dalam kepulan mega yang putih dan tebal dengan tujuan menolong orang. Dengan kepandainya yang tinggi telinganja bisa menggantikan metu, terus berjalan di cuaca yang buruk dengan leluasa, tapi apa mau dikata begitu ia masuk ke dalam kabut segala jurusan tidak dapat dibedakannya. Hoasan Kiesau menahan napasnya untuk menerjang musuh, ia diam tidak bergerak seperti patung batu lajaknya, telinganya mengikuti terus jalannya pertandingan dengan tenang. Dari itu ia sudah mengetahui Chiu Piao, Jie Hei, Guat Hei dan dua saudara. Wan di tiga tempat. Hanya Yao Qian Su tidak diketahuinya lari kemana, sebab tidak menimbulkan suara barang sedikit. Saat ini hari hampir maghrib, kabut masih tetap menjelimuti puncak yang berada di Oe Yesan dengan tebalnya. Melihat keadaan dari pertandingan ini Kiesau sadar bahwa musuh sudah mempunyai persiapan untuk menghadang, tentu saja mereka tidak dapat menerjang turun, ia sudah bertekad untuk menarik orangnya. Dari itu dikumpulkan jana pasnya dari dalam pusar dan diimposkan keluar dengan syulian panjang tanda memanggil pulang. Pemuda-pemudi yang tengah bergulat serawalaupun sudah mendengar ini, mereka belum berhasil untuk melepaskan diri dari libetan musuh untuk kembali ke atas. Begitu Yau Chiansu terjun ke dalam kabut yang tebal, segera menuju ke tempat datangnya suara pertarungan. Tapi orang yang tengah berkelahi di dalam kabut itu tak ubahnya seperti main kucingan, bergebrak sebentar lantas diam tak bergerak. Sesudah orang tua ini berjalan beberapa tindak tiba-tiba keadaan perkelahian menjadi sunyi, sehingga membuatnya kehilangan penuntun jalan. Dipasang pelingannya dengan penuh perhatian untuk menantikan lagi suara itu, tiba-tiba dari tempat yang jauhnya seratus tindak lebih terdengar suara Oh Kek. Dua kali, orang tua ini mengenal betul suara itu, jani batuk khas dari Hek Liong Lok Wai. Berbareng dengan itu ia mendengar suara Wantiyei Hang yang lemah, suhu, tolong agaknya mulut jadi sumpal orang dan memeksakan diri untuk berteriak. Orang tua ini jadi berpikir, Wah, Hek Liong Lok Wai menangkap muridku, biar bagaimana aku harus membebaskannya segera ia meniusul dengan ilmu mengentengkan tubuh yang lihai, tubuhnya seperti terbang dalam sekejan mati sudah sampai di tempat yang dituju. Samar terlihat olehnya sesosok tubuh orang berkelebat, tak salah lagi Hek Liong Lok Wai adanya, dalam tanahannya mengempit seseorang. Sebalik Lok Wai Bepitumi Uhat, Yau Cian Suh datang sera berteriak, Waduh celaka, seteru lama datang, lebih baik menjingkir, tubuhnya segera hilang di balik abut putih yang menutup mata. Pada saat ini hanya terdena ar suara berderak sepatunya saja dan rintihan dari Wan Tianhong. Suhu, Yau Cian Suh tidak mau melepas begitu saja dikejar terus seteru lamanya itu. Dua orang seahli persilatan terlihai untuk zamannya saling kediaran, dalam sekejan waktu saja sudah banyak puncak dan jurang yang dilaluinya, kini di hadapan mereka tampak sebuah puncak yang tinergi dari sangat ma'ah menghadang di depan mata. Makin lama mereka sudah berada di tempat yang semakin tinggi, di sini keadaan kabut agak tipis, sehinaga matu dapat memandang agak jauh. Begitu mereka lari lagi seketika, puncak gunung sudah di depan matu sedangkan awan dan kabut berada di bawah kaki mereka. Kala mereka menoleh tampak puncak Tian Teo Uhang berada di hadapannya, Yau Cian Suh sadar bahwa mereka sudah sampai di puntfak Lian Hoa. Tak diperdulikan segala sesuatu, paling utama adalah menolong. Muridnya, dipercepat langkah kakinya sehingga dalam sekejap matu dirinya sudah berada di tempat tertinggi dari Lian Hoa Hang. Begitu matanya memandang, tak terasa lagi membuatnya menjadi terpaku seperti patung kaju yang terdapat di rumah berhala. Tidak taunya di atas puncak, tapi di bawah pohon syong yang rindang dilihatnya dua orang tengah duduk dengan menganggur sekali sambil minum arak. Satu lokuai Iain Ja adalah sisratu lidah Iekimuan, Yau Cian Suh mengenal orang ini dan sadar bahwa muridnya tidak terjatuh di lengan musuh, ia terjebak datang ke situ disebabkan gara Iekimuan yang meniru suara muridnya. Cian Suh yang lama kita tidak bersuah, mari kita bercakap sambil duduk untuk menuturkan pengalaman kita selama berpisah, kata lokuai. Apalagi yang perlu dipercakapkan. Bukankah kata kita sudah habis dipercakapkan 20 tahun berselang? Tanda tanya jawab Yau Cian Suh dengan gusar. Hei Leong lokuai ini memang sesuai benar dengan namanya yang aneh itu. Pundak Ja demikian lebar, perutnya luar biasa besam Ja, mukanya seperti raut daun sirih yang terbalik, di bawah besar di atas lancip. Lebih cepa lama panjang berbentuk kerucut dan botak di tengahnya sehingga mengkilap, dan seperti tanduk kalau dilihat dari tempat yang agak jauh. Sedangkan pakaiannya yang berwarna hitam tidak mengena di tubuhnya. Sesudah Hei Leong mendengar perkataan itu, ia berkata, Ak aja, loheng kenapa masih asaran saja seperti 20 tahun yang lalu? Apakah kau ingat waktu ku putuskan persahabatan kita pada tahun itu? Ingatlah apa yang ku katakan kepada mu tanya Yau Cian Suh dingin. Pasti ingat, tapi waktu itu aku tidak membuat sesuatu kesalahan yang menjakitkan hati loheng bukan? Pikirlah betapa baik hatiku untuk memberikan suatu kemuliaan hidup untukmu, tapi kebaikan ini tidak kau terima, bahkan aku diusirnya pergi. Terkecuali itu kau masih mengatakan segala urusan negara serta kebangsaan yang tidak masuk di akalku. Kau pikir ada kesenangan tidak dinikmati bukankah sama dengan cari susap sendiri? Kataku pada tahun itu masih tetap tidak berubah seujung rambut, karena sedikit pun tidak salah. Kenapa tidak salah? Apakah raja yang bertakhta kini masih si cu, si dari raja abeng? Kalau dahulu kau mendengar kataku, kini pasti sudah dapat berdiri di samping raja untuk menikmatkan kebahagiaan hidup, sehingga tidak perlu susah mencari penjakit keoeyesan ini. Hem dasar bodoh! Jabatan menteri anjing yang kau dapat dari raja anjing itu boleh kau nikmati sesukamu untuk apa kau membujuk aku pula. Lok Wai! Ingatlah 20 tahun berselang apa yang ku katakan sewaktu kita berpisah, jani kalau kau tetap menjadi anjing bangsa asing, begitu ketemu muka lak denganku salah satu harus lenjap dari muka bumi. Tentu aku ingat, tapi katamu itu terang salah adanya. Ambilah ibarat sekarang, kenapa kita harus menjadi seteru besar? Pokoknya asal kau masih dapat mengubah kelakuanmu, kesenangan yang ku peroleh tetap akan ku bagi untuk kau nikmati. Mendengar sampai di sini kesabaran Yao Qian Su habis maunya. Dengan kasar ia membentak, Lok Wai, hari ini aku tidak sempat untuk menemani, lain harin jawamu baharu akan ku cabut tangannya bergerak menepok pohon syong yang berada di samping tubuhnya, daun yang runcing seperti jarum itu erontok dan berhamburan seperti anak panah menuju pada He Leong Lok Wai. Apostrof. Bagus, puji Lok Wai sambil menghirup arak dan menjembur kepada daun syong yang ia lebih kurang 5-60 helai itu. Semburannya itu mengandung tenaga yang keras pula, membuat daun yang seperti jarum itu tertahan jalannya. Berikutnya Lok Wai mengebaskan lengan bajunya memukul semua daun itu ke tanah. Tubuhnya segera mencelat kehadapan lawan, ia berkata, Yao Lo Heng, apa halangan kita mengobrol 3-4 hari lagi, dan jangan bergegas untuk berlalu. Lok Wai aku tahu maksudmu memancing aku kesini tak lain untuk melibat aku, agar kawanmu yang tidak kenal malu dapat mengerojok bocah kecil yang sedikit jumlahnya. Lok Wai lekas minggir. Kalau ku bilang jalan pasti jalan. Tidak begitu mudah seperti kau gojangi lidahmu sambil memelangkan kedua lengannya menghadang jalan. Lo Yau tahu hari ini aku tidak nejat untuk bertarung matian dengan you. Kau mau pulang dengan selamat itu mudah saja, pokoknya kita bergebrak dulu barang sejurus. Ingatlah 20 tahun lamanya kita tidak bertemu, dalam waktu selama itu tentu kau banyak mendapat kemajuan. Pergunakanlah kesempatan yang jarang ini untuk mencoba keahlianmu itu. Baik, dengan care apa kau mau. Lok Wai mengulurkan kaki kanannya, sedangkan kaki kirinya tetap tidak berubah, tubuhnya berputar membuat satu lingkaran yang berjari satu kaki setengah. Ia menggapaikan lengannya sambil berkata, Mari, mari kita mengadu kekuatan sebelah tangan, di dalam lingkaran ini, barang siapa jatuh dan keluar dari bulatan ini berarti kalah. Ih, kalau kau kalah lantas bagaimana? Hahaha, Lok Wai tertawa keras, kalau aku yang kalah pasti kau boleh berlalu. Sepuluh tahun lamanya aku belum pernah menderita kalah, sehingga membuat aku rindu untuk merasakan kekalahan itu. Sebaliknya kalau kau yang kalah, tidak kuijinkan. Meninggalkan temnat ini, kau harus tetap di sini semalaman penuh minum arak denganku, setuju tidak? Setuju, jawab Yau Cian Su dengan singkat sedangkan tubuhnya sudah mencelat ke dalam lingkaran itu. Dua orang masuk dalam lingkaran, sehingga merasakan kesempitan masing-masing mengambil kedudukan di tepian garis lingkaran sebelah dalam, mereka saling berhadapan, pokoknya asal mau mengangkat kaki atau tangan pasti akan sampai di tubuh lawan. Siap seru Lok Wai, apakah akan mengadu kekuatan telapak lengan atau kekuatan jeriji? Mengadu jeriji ke lingking, jeriji yang terkecil, setuju-setuju, jawab Lok Wai dengan girang. Mereka mulai menekuk lengan bawahnya ketiak, sedangkan jempol, telunjuk, jari tengah dan jari manis ditekuk ke dalam yang dikeluarkan hanya ke lingking saja satu. Mereka tidak berkata lagi, matama saling pandang seperti hari mau lapar dan mengumpulkan seluruh hambekannya guna merobohkan musuh. Dua manusia berkepandaian tertinggul di dunia persilatan menunjukkan pertarungannya yang luar biasa, sungguh suatu pemandangan yang jarang dapat dililihat, hal ini membuat Iekimuan yang berdiri di samping bengong terpaku. Selanjutnya, dua Locian Pue ini menekuk sedikit anggota bawahnya memasang kuda, tampaknya mereka senerti nohon yang berakar, teguh tak bergerak. Lengan kanannya mereka mulai terlihat maju ke muka dengan perlahan, belum kedua ke lingking ini bentroh, masing-masing sudah mengeluarkan suatu tenaga penghalang yang tidak dapat dilihat mata. Mereka mengempos semangatnya, di eriji itu baharu bisa maju sedikit. He Leong Lo Kuei mengerjitkan kedua alisnya menjadi bersambungan satu dengan lain, sedangkan kedua bibirnya melar ke samping, matama seperti meram, Yang Ocian Sumatanya bulat, semakin melotot semakin besar. Kedua lengan itu sudah hampir terjulur habis dan rata, sedangkan kedua jari ke lingking mereka sudah hampir bertemu. Semua kekuatan sudah dialihkan kepada jari kecil ini, kalau jari ini beradu entah bagaimana jadinya. Sedangkan Ie Kim Wan yang berada di samping makin lama ngangannya semakin lebar sehingga liurnya sudah keluar dari mulutnya belum dirasa tiba-tiba mereka membenturkan jerijinya masing-masing kepada jeriji lawan, kedua jeriji kecil itu tidak miring tidak ke samping, tepat beradu pada tempatnya. Dengan bentroknya jeriji ini, kedua locian Puei sudah menunjukkan ilmu dan kekuatan masing-masing. Mereka tak kuasa menahan getaran keras dari tenaga lawan, tubuhnya masing-masing tergeliat ke belakang. Harus diketahui di belakang tubuh mereka sudah tidak ada tempat lagi, asal bertindak ke belakang sedikit Sadia sudah harus keluar dari lingkaran dan kalah. He Liyong lokuai walaupun mempunyai kuda yang ampuh, tapi bagian atas dari tubuhnya sudah tergempur desakan tenaga lawan yang mahadah sejat, sehingga kepalanya terkulai ke belakang dan tak kuat mengangkat pinggangnya. Sebaliknya dengan Yao Cian Su sama juga keadaannya, pinggangnya sudah lekuk ke belakang sedangkan tubuhnya bergerak sedikit. Sedari daulu He Liyong lokuai mendapat nama dan terkenal dengan ilmu yang ku kuai, sedangkan ilmunya yang benar dan wad jar tidak ada jangg luar biasa. Sebaliknya ilmu yang aneh dan tidak wajar dimilikinya dengan baik. Saat ini pinggangnya sudah berapa kali hendak diluruskannya, tapi tetap nihil, walaupun demikiannya tak menjadi gelisah, tubuhnya terus menggeliat ke belakang. Seolah tubuhnya ini tidak bertulang, ditekuk beberapa kali sampai ke bawah sedangkan kepalanya sampai berada di bawah kakinya dan menempel pada tanah. Pinggang dan pantatnya merapat menjadi satu, punggung jahpun merapat pula dengan pangkal pahanya. Keseimbangan tubuhnya terletak di atas kepala, kedua kakinya perlahan diangkat naik, mencusul tubuhnya menjadi tegak ke atas, tubuhnya jadi berbalik kepala di bawah kaki di atas, hal ini dilakukan untuk menghindarkan tubuhnya keluar dari lingkaran yang menjadi batas menang dan kalah. Dengan ini tubuhnya dapat tegak tidak bergerak dan tidak kalah. Sebaliknya Yao Qian Su agak tidak tahan serangan itu, tubuhnya tidak bisa melihat seperti Lok Wai dari itu tubuhnya yang menuju ke belakang itu dengan cepat diputar membuat satu jungkiran besar. Menurut perkiraan biasa orang tua ini pasti kalah, karena sehabis jungkir tubuhnya pasti berada di belakang lingkaran sejauh 3-4 kaki. Tapi dalam hal ini ia mempunyai kepandayan yang cukup mengagumkan, begitu tubuhnya berada di udara kepalanya berada di bawah, sedangkan anggota bawahnya berada di atas, seperti merapung miring bagai burung lajang. Terdengar ia berseru sekalir tubuhnya dari udara mengeluarkan tenaga dan turun menukik menerjang bumi, lengan kanan jah keluar sambil mendiulurkan jeriji telunjuknya, dengan tepat sekali jeridi itu jatuh di garis lingkaran, menjusul tubuh liinya berbalik masuk ke dalam lingkaran, sambil mengeluarkan angin yang keras tubuhnya sudah berdiri dengan anteng di tengah lingkaran lagi. Hal ini dilakukan dengan tiepat dan indah, sehingga membuat Lokwai berseru bagus. Apa bagusnya seru Yau Ciansu, lain hari masih ada yang akan ku pertunjukkan kepadamu. Sekarang aku tidak sempat lagi untuk menemani kau bermain belum bitiara habis tubuhnya sudah berlalu. Orang tua ini mengetahui ilmu Lokwai tidak di sebelah bawah dari kepandainya, dari itu tidak ingin kena dilibat, sebaliknya Lokwai pun menganggap orang tua ini tidak dapat dibakal main, karena itu ia tak mau menghadangnya dan dibiarkan seterunya itu kembali pulang. Yau Ciansu menjadi bingung dan cemas memikiri keadaan buruk di pihaknya larinya semakin cepat dan seperti terbang. Saat ini awan perlahan tertiup pangin pindah bergeser. Waktu ia hampir tiba di lereng, puncak, awan itu sudah menipis sekali, Matt mulai diipat memandang kembali sejauh dua tiga puluh depa. Telinganya mendengar suara perkelahian, buru ia menuju ke tempat itu, dilihatnya seorang anak muda sedang matian melawan belasan dari Hwasyo. Pemuda itu bukan lain dari Ciu Piau Adama. Ia tengah mengerjakan kakinya menerbangkan batu memaksa Hwasyo JG jumlahnya banjah ini tidak bisa mendekat kepada tubuhnya. Hal ini baiklah kita lihat kembali sesudah Ciu Piau jatuh tergulang. Ia cukup gesit begitu kakinya menginjak tanah tubuhnya segera mencelat bangun diusap tubuhnya untung tidak menderita luka tiba-tiba dari jarak dao tiga tumbak terdengar suara tongleng hei bocah mati tidak kau tanda seru. Ciu Piau berpikit aku seorang diri lebih baik aku pulang kembali dan tidak melajaninya ia diam tidak membuat gerakan atau suara dengan bertameng kabut ia berjalan perlahan tiba-tiba ia menjadi kaget karena di depan matanya berkelebat seorang Hwoshio yang membentak nja bagus kau mengantarkan diri sendiri untuk dibelenggu sedangkan tangannya disembahkan mengeluarkan jurus Yanwan Pei Wachiu Piau lekas mencelat ke belakang hatinya berpikir aneh Hwoshio ini pasti bukan tongleng tapi siapa baharu saja ia mundur beberapa tindak angin pokulan dari lawan sudah datang dari belakang ia mewukup kakinya dan melompat seperti kodok dan menoleh ke belakang kembali dilihatnya seorang Hwoshio tapi bukan yang tadi hanya pada rilain yang mengeluarkan ilmu pukulan Yanwan Pei Guad ia mengeluh dan tahu musuh sudah mempunyai bayisan tersembunyi untuk menangkap dirinya lebih Hwesio itu serupa benar pukulannya dengan tongleng tidak salah lagi mereka adalah murid dari Hwesio gemuk itu tiba-tiba terbit akalnya tubuhnya dibungkukan jalan seperti kera dengan kera ini ia dapat melihat orang terlebih dahulu sebelum lain orang nilihatnya begitu tampak bayangan orang tangan jah segera bekerja mengirimkan batu sedangkan tubuhnya segera mencelat lagi ke samping bersembunyi di balik awan dengan caranya ini ia mutar dan mahat kurang lebih 8-10 Hwesio sudah dapat dilewatkan tapi sayang sekali walau on akalnya baik akan dialanan untuk kembali tidak diketemukannya lebih sesudah bernutar beberapa kali segala arah angin sudah tidak dikenalnya hatinya sedikit gugup tatkala mendengar siulan panjang dari kiaisau kala ini agin berhembus membawa awan berlalu keadaan semakin terang sehingga keadaan sekeliling dapat dilihat dengan baik hal ini membuatnya semakin sukar untuk meloloskan diri Hwesio yang sudah letih bermain petak dengannya menjadi girang bisa melihat dirinya mereka segera maju mengurung Hwesio ini adalah ahli tenaga dalam sehingga serangannya cukup berisi jangan dikatakan lagi pemuda ini pasti bukan tandingan mereka sedangkan tongleng berdiri di samping sambil tersenjum dan mengomandokan muridnya untuk menangkap orang dalam gugup jadi keluar tersenjum sehingga sehingga sinar remas berkilauan menusuk mata dibentaknya paderi itu dengan geram mutiara beracun berada di tanganku siapa yang besan hidup boleh maju ke sini gertakan ini membuat sekalian huo terkejut dibuatnya mereka mundur agak jauh ke belakang dengan berbareng sehingga lingkaran kurungan semakin besar ciu piau loncat kace tengah lingkaran begitu kakinya memijak tanah hampir saja jat sebab kakinya menginjak batu kolari yang licin akibat dari ini membangkitkan ingatannya kepada kepandayan kakinya dengan mutiara beracun sebagai senjata gertakan kakinya mulai menerbangkan batu kolarkin empat penjuru batu yang kena tendangan itu berserabutan dengan dasjatnya dan berhasil membendung serangan musuli yang besar tapi hal ini hanya dapat dilakukan sementara saja sebab batu yang berada di situ jumlahnya tidak berapa banyak ia menjadi gelisah sekali untung dalam keadaan yang genting ini Yau Cian Su keburu datang menolongnya sambil ini berbicara sendiri ilmu kakinya anak Mi sebenarnya tidak lemah tapi sayang sekali tidak mempunyai aturan apa yang dilakukan hanya sembarangan saja sehingga tidak berapa lihai kalau ia dapat menciptakan aturannya dan jurus dari kaki ini dirinya boleh menjagoi di kolong langit tanda seru orang tua Mi semakin melihat semakin senang kalau ia mau memberikan petunjuk bagaimana menjerang dan bagaimana bertahan otaknya sadar dengan mendadak paling betul lebih baik lekas kembali ke atas untuk sekalian menolong anak yang lain dari itu ia segera membentak hei huo shio hentikan tanganmu kami tidak mempunyai banyak waktu untuk menemani kalian liam keng membaca mentera kakinya maju melangkah ke dalam lingkaran dengan senaknya huo shio itu tidak mengenal pada orang tua ini dilihat lagi orang yang semau ini dengan gusar tak dapat dihindarkan lagi kaki dan tangan bekerja maju merintang lo yau tidak memperdulikan sarna sekali setiap kaki lawan mengenai tubuhnya segera terpental sejauh satu tumbak lebih hal ini membuat yang foin bengong dan memandang tong leng yang menjadi pemimpin siapa tahu tong su dari sedari tadi membungkukan badan memberi hormat kepada lo dari kematian anakku ini sudah bermain dengan kalian setengah harian i e bih sekarang akan kuajak pulang kau lepas atau tidak pasti pastiku lepas jawab tong leng tergesa enjahlah kau dari sini dan bawalah barisan koyakmu itu sedangkan lenganja menarik cihit piau untuk diajak berlalu tong Leng dan berciasan anak buahnya SC dikit juga tidak berani bergerak ia tahu orang itu bukan tandingannya dari itu ia menghorat dan membiarkan berlalu yang Cian Su dan Ciu Iyau dengan cepat kembali ke atas gunung belum lama mereka berjalan sudah melihat dua saudara Ong yang tengah berkelahi dengan Bu Beng Nye walaupun mereka menggabungkan tenaga dengan ilmu Kong Sinci yang baik masih tetap tidak dapat mengalahkan lawan perkelahian itu masih tetap seimbang kini kabut putih sudah berlalu keadaan sekeliling sudah dapat dilihat dengan tegas melihat keadaan begini Seng Bikuni tertawa dengan dingin budak kecil kalian dapat melawan Lonie dalam 560 diurus menandakan ilmu silat kalian sudah boleh juga tapi untuk bertanding lama aku tidak mempunyai cukup waktu dari itu terpaksa aku harus menurunkan lengan jahat guna mempercepat jalannya pertandingan ini nasiaplah terlihat lengannya membuka hucu yang berada di lehem jahat mulutnya membaca menterah sambil menghitung mutiara dari rantainya agaknya ia tidak menghiraukan ongguat hee yang berada di pelakang tubuhnya tubuhnya menghampiri pada jie hei dari pertandingan tadi ia mengetahui bahwa anak laki ini berilmu lebih tinggi dari yang perempuan beberapa lipat pikirnya asal dapat kukalahkan dahulu yang ini satunya lagi sudah tidak menjadi soak tapi dasar nasibnya masih gelap tanpa diketahuinya yao cian su sudah berada di belakang tubuhnya jie hei tidak tahu musuh akan mengeluarkan ilmu yang macam apa diawasin jalangan bikuni yang memegang mutiaranya ja nge terbuat daripada kemala hijau yang bermas dan bersinar itu dengan tadiam pikirnya rantai kemala itu adalah benda keras kalau dijadikan senjata untuk menjerangku sungguh mengherankan dan agak gandil sesaat ini ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya sedangkan kakinya melangkah ke belakang beberapa tindak pada saat inilah ia melihat datangnya yao cian su dan ciu piau sehinterga hatinya di adi besuk dan tambah semangat baharu saja ia akan memanggilnya serangan dari bikuni itu sudah sampai kedadama dirasainya serangan itu tidak mengandung tenaga yang terlalu hebat dengan senaknya rantai kemala itu disampoknya dengan tuduhan memingirkan tapi ia tidak mengetahui sampokan ini mengakibatkan sesuatu yang diluar du an rantai itu bukan saja tidak kena diketing derkan bahkan berbalik melih lengannya dengan keras diiring dengan tertawa yang dingin bikuni itu menarik raninya sehingga lawan tak kuasa mempertahankan kudanya tubuhnya terhuyung kemuka dengan keras kalau sampai tubuhnya ini kena beradu dengan batu yang keras pasti hika di dalam akan diarita tapi dalam kekagetan dan diaritan guat hee jieh merasakan suatu tenak ra yang besar memfak masuk di antara batu dan tubuhnya sehingga dirinya tersangga dan terlunut dari bentiana itu sedangkan kepandayan yang sudah liahai begitu mendapat pertolongan segera dapat menguasai lagi tubuhnya dan berdiri dengan tetap sebaliknya seng lawan mendik di keheranan met menatap dengan mendolong kepadanya tiba-tiba didengarnya suara tertawa seorang dari belakang tubuh nja kenapa herankah tanda tanya budak ini tetap bukan menjadi lawanmu ia dapat menghindarkan kecekelakaan yang kau buat berkat bantuanku seng bikuni merasakan suara ini datangnya dari tempat sejauh tiga kaki tapi dirinya tidak mendengar suara dari langkah kaki orang itu ia tahu kalau bukan yao cian so tidak yang lain tanpa menoleh ia berkata yao lo tahu kenapa kau tidak turun tangan untuk apa memukul orang dari belakang menang juga tidak berarti terkecuali itu aku pun tidak mempunyai waktu terluang untuk melajani kainu lekaslah kau pergi baik kapan waktu ada ketika aku ingin menerima pengajaran darimu kata bu beng dengan asran dan bernada congkak sedangkan tubuhnya berlalu dari hadapan orang banjak tanpa menoleh lagi saat ini maghrib sudah mendatang cuaca sudah menjadi agak gelap sesudah mereka berjalan beberapa tindak terlihat oleh mereka dua saudarawan yang seperti naga dan harimau galak melawan tiga laki berjubah merah laki-laki itu kira-kira berusia 30 hn tubuhnya mengenakan perhiasan yang berkilauan sedangkan yang seorang berdiri di sampingnya memperhatikan jalan pertandingan dua yang lain menggunakan rantai emas mengebut pergi datang dengan gilaan sehingga dalam cuaca maghrib sendiatannya yang sedang minari dua saudarawan sedikit pun tidak merasa gugup menghadapi mereka dengan tubuh nja yang gesit mencelak dan molos di sela sinar emas sehingga rantai itu tidak dapat berbuat apa pada diri mereka pergumulan ini sudah berlangsung sedari kabut putih berpencar hanya seorang yang tidak turun tangan orang ini tak lain dari kim juk ya si pangeran berbaju emas sedangkan kedua orang yang bertarung dengan saudarawan adalah sute enya sewaktu kabut masih tebal mereka berdiri di atas pohon sambil menjabatkan rantai emasnya tidak heran kalau dua saudarawan tidak dapat menemuinya mereka sementara ini pertarungan berjalan semakip seru dan hebat dua saudarawan sudah dapat merangsak musuhnya dan menempatkan dirinya di atas angin tiba-tiba kim juk ye membuka kita setuh pertandingan sampai di sini dua saudara seperguruannya itu segera mencelat keluar dari kalangan perkelahian sedangkan dua saudarawan berdiri di samping lain sambil tersenjung mengejek begini saja takut saudara kecil kita sudah cukup lama bermain dari itu kami melepaskan kalian untuk pulang habis berkata tubuhnya berlalu ke atas gunung dua saudarawan dengan cepat mengikuti dari belakang kira sudah sampai di atas gunung dari belakang batu besar berkeibat beberapa bayang orang yang disusul dengan tubuhnya orang ini adalah Hakliong Lokwai Loweng Bogtia Jin dan lain Lokwai menunjuk kepada sekalian orang gagah dengan sombong dan tersenjung mengejek bagaimana mau menerjang lagi dipersilahkan tapi ingat sungguhpun kami tidak mempunyai pasukan besar dan ribuan kuda tapi mempunyai cukup orang untuk melajani kalian melatih tenaga atau melemaskan durat loweng yang diam di samping japun tidak ketinggalan hari sudah malam perut tentu sudah lapar sekali kembalilah ke gunung untuk masak dan makan sepuasnya sesudah tidur jemjak semalam penuh esok boleh kembali lagi untuk bermain lagi kalian tidak perlu khawatir nanti kami naik ke atas untuk mengganggu mereka antara puncak dan lembah tak lama kemudian suara tertawa ini mendapat sambutan dari kawannya yang berada di jurang dan puncak sehingga seluruh gunung ini tengah tertawa saat ini Ciu Piau sudah lapar sekali tambahan kena ejekan pihak lawan yang mengetahui bahwa persediaan makan dari mereka tinggal sedikit sekali didekatinya Wat He sambil berkata tahukah maksud dari lo weng tentu saja aku tahu biar bagaimana kita harus matian menerjang turun untuk menerjang harus berencana dan berdamai dengan yang lain tengah mereka bicara terdengar kembali siulan dari Kiai Sau Yang Cian Su tidak tahan mendengar rocahan dari pihak lawan mulutnya terbuka sambil berludah cuah binatang busuk jangan banjak sombong besok kita berkelahi lagi sampai puas kepalanya menoleh kepada putra putrinja anak mari kita pulang lo kuai tidak menjawab hanya tertawa terus sambil menekan perutnya dengan perlahan orang banjak kembali ke puncak gunung dengan perasaan tidak tenang sesampai di puncak mereka melihat Kiai Sau sedang menantikan sambil berduduk sesudah sekalian orang berduduk dengan baik Kiai Sau mulai mengeluarkan perkataan coba periksa makanan masing-masing masih cukup untuk berapa hari sebetulnya mereka mendaki O.E.Y.San dengan membekal makanan untuk 7 hari iamanya tapi makanan ini sudah menipis sekali kira hanya dapat untuk 2 hari lagi anak dengar makanan tinggal 2 hari lagi karenanya kita harus berhemat betul untuk menjadikan 3 hari dalam 3 hari setindakpun jangan turun gunung aku tahu memang kau mempunyai dajah yang baik kata Yau Cian Su selanjutnya tindakan apa yang akan kau ambil sebenarnya aku pun tidak mempunyai dajah apa tapi dalam 3 hari ini masakan kita tidak dapat memikirnya untuk mencari jalari keluar jawab Kiai Sau dengan meringis aku sudah tua otaku sudah berkarat dari itu kalian saja yang memikir dajah dan rencana untuk turun gunung tidak bisa biar bagaimana kami mengandalkan sekali bantuanmu ini Yau Cian Su bersenjum tidak menjawab pemuda dan pemudi sudah memusatkan pikirannya mencari dajah yang baik untuk mengatasi kesulitan yang tengah dihadapinya kini keadaan menjadi sunyi hanya suara daun siong tertiup angin yang terdengar malam pun sudah mendatang diiringi bulan-bulat dibalik gunung sebelah timur Guat He Baharu mengetahui bahwa Cu Siop dan Cu Si Hang tidak berada dengan mereka ia tahu mereka pasti sewelah turun ke dalani goa untuk beristirahat tanpa berkata ia berlalu meninggalkan saudaranya yang tengah berpikir keras untuk menuju ke dalam goa Ciu Piau meihat segera mengikuti dari belakang keadaan dalam goa gelap gulita tapi mereka sudah agak biasa dengan keadaan ini sesudah melalui beberapa tikungan mereka meihat sesosok tubuh kurus berduduk dalam kegelapan siapa itu sah kau atau siok siok sah kamu jawab si ye tepat sekali kau datang ke sini kami tengah berkutat dengan suatu hal hal apa dalam dua hari ini aku mengetahui sesuatu jakni setiap ayahku masuk ke goa ini selalu berdiam diri seperti memikiri sesuatu yang aneh sewaktu ia berdiri dengan girang dan mirabah dinding gua seperti tengah mencari sesuatu barang pikirku tentu ada sebabnya sebabnya apa apa kau tahu justru aku tidak mengerti dan minta bantuan darimu dimana syok sekarang masih tetap mirabah dinding di dalam aku tidak mau mengganggunya dan berdiam di sini untuk menjangwat he menarik lengan ciu piau sambil berkata mari kita lihat dengan diam mereka melihat syok-syoknya tengah mirabah dinding tembok dengan hati-hati dan cermat seolah sesenti detni sesenti tidak mau dilewatkan kelakuannya ini mengherankan sekali dan tidak mengandung sesuatu tujuan sebegitu lamanya mereka mengawasi masih tetap udah mengetahui dan menjadari apa yang tengah dilakukan syok-syok itu kembali mereka menemukan cu si ye hong pernahkah kau bertanya apa yang tengah dicari jatanya guat he ah sukar sekali ku tanya segera membengong kemudian ia balik bertanya kepadaku apa yang kau cari sedangkan pikirannya kembali lupa ingat dan segera menghentikan pekerjaan rabanya itu sesudah ia istirahat dan ingatannya kembali lagi dinding itu dirabanya tanpa jemuh kau pikir heran tidak agaknya syok-syok mengenal sekali tempat ini mungkin juga di dinding ini terdapat sesuatu barang yang pernah dilihatnya pada masa yang lalu mungkin di dinding ini terdapat huruf timbul selah ciu-piau jieko si moib marilah kita membantunya untuk merabah dinding ini bagaimana memang aku mengandung maksud ini jawab mereka serentak mereka segera menjingsingkan lengan mulai meniru cuhang merabah dengan cermat dinding goa yang gelap tapi usaha mereka ini sekian lamanya tidak membawa hasil yang diharapkan pemah buat he merabah tempat yang beri ekuk dan tidak rata tapi begitu dilihat dengan sinar api tidak terdapat surat apa sekali Ciu Piao terkejut waktu merabah benda yang licin dan basah tapi waktu ditegasin jatanya hanya lumut yang tumbuh di situ bahkan di selagawa masih terdapat rumput hutan yang jarang terlihat tiba-tiba Ciu Sihang berkata Jeko dengan care ini paling kita dapat mereka tempat setinggi tangan kita sedangkan bagian atas dari tubuh kita tidak kena diperiksa betul marilah kita usahakan untuk merabahnya seluruh dinding guah ini dari bawah sampai ke atas dengan cermat jawab buat he saht lekas lah kau naik di atas pundaku untuk memulai memeriksa bagian atas dari dinding ini kata Ciu Piau baik siaplah guat he seorang bertugas memeriksa bagian bawah cu si hang bagian atas Ciu Piau bagian tengah kesian sekali mereka ini sekian lamanya berusaha tapi tidak mendapat hasil sesudah satu tikungan goa kena dirabah habis tanpa yang diharap semangat mereka mulai kendur sementara itu orang yang berada di puncak Tian Teo sudah kembali ke dalam goa Ciu Piau bertiga segera istirahat menghentikan usaha mereka Kiesau dan sekalian sekian lamanya merundingkan dan mencari siasat untuk memecahkan kesulitan tanpa berhasil mereka kembali ke goa untuk istirahat terketi wali itu ia mengatur pula penjagaan malam agar Loweng tidak bisa naik ke atas dan membuat serangan gelap giliran pertama yang mendapat tugas ini adalah dua saudarawan sedangkan yang lain dititahkan untuk beristirahat sepenuhnya guna memelihara semangat dengan tiara ini sesuatu dia tumia dengan baik sedangkan ia sendiri berdiam di salah sebuah sudut sambil memusatkan pikirannya betapapun dimeramkan matanya si Ye Hong tetap tak dapat tidur pikirannya selalu mengingat ayahnya yang tengah miuraba dinding tengah malam ia keluar untuk melihat keadaan ayahnya hatinya menjadi girang melihat ayahnya tertidur dengan jenjak dalam nganggur titiknya ia berjalan mundar mandir di tikungan goa yang ke-18 berbalik tiba-tiba dilihatnya sinar yang halus mencelos masuk ke dalam goa keheranan jam menjadi tubuhnya berdiri dengan tegak mengawasi dengan cermat tapi tiada sesuatu yang dapat dilihatnya terkecuali dari dinding yang gelap dalam tenangnya ini hidung merasakan sesuatu wangian yang menjegarkan tubuh tanpa terasa ia menghirup udara segar dengan panjang sehingga wangian ini terasa harumnya yang demikian halus dan tak terkatakan dengan kata hawa harum ini membuatnya seperti bukan berada di dunia lagi ia mabuk dalam keheranan biar bagaimana sumber harum ini tidak dapat diketahui tapi membangkitkan hasrat orang untuk mencarinya dengan tenang ia mengendus dan mencari sekeliling ditatapnya sinar halus yang tipis dan bersemu merah yang seperti ada seperti tidak itu wangian yang semerbak harumnya ini seolah datangnya dari situ tanpa banyak pikir lagi ia mencelat ke atas dan menjamret ke arah sinar itu lengannya berhasil memegang rumput tapi malang baginya rumput itu tercabut sehingga tubuhnya dajetuh ke bawah sambil mengeluarkan bunji beluk suara ini membanguni seluruh orang yang berada di dalam goa yao cian su kie sao dan lain segera menghampirinya dilihatnya si ye hang yang tengah duduk di tanah tidak bergerak sah te kenapa kau berada di sini lukakah tanya ciu piau dengan wayah yang mengherankan bercampur cenggirangan si ye hang menunjuk ke atas dinding sambil berkata kalian lihat apakah yang terdapat di situ sekalian orang memalingkan pandangannya kepada arah yang ditunjuk ah benar saja di atas dinding itu terdapat liang kecil di dalam liang yang kecil itu terdapat benda yang berwama merah dan berbentuk aneh berkepala seperti jamur sedangkan batangnya bengkok dan panjang tak ubahnya seperti rantai kumala seluruh bagian dari benda itu bening seperti kaca sinar merah yang halus sehingga dapat terlihat dengan tegas di malam gelap sekalian orang terpaku dengan mulut terbuka tidak terkecuali yao cian su atau ho asan kia sao sesudah sunyi seketika yamanya baharu terdengar suara dari yao cian su ah dalam seumur hidupku baharu pemah melihat dua kali benda yang jarang ini kalian harus tahu benda ini adalah lengcah atau rumput obat yang sakti pertama kali kulihat 60 tahun yang lalu tapi tidak sebesar yang ini benda ini mungkin sudah berumur ribuan tahun anak yang baik bagaimana caranya kau dapat mencarinya cu si yang menuturkan apa yang dialami barusan kemudian ia menambah barusan aku merajap dan mencabut rumput ini terkecali dari ini terdapat pula batu yang jatuh yang membuat kuhran ditaruh orang sedangkan batu ini untuk menutupnya orang melihat lagi pada lengcah yang terdapat di sela itu benar saja memang taruhan orang karena tidak mungkin lengcah bisa hidup di sini hal ini membuat teka-teki yang gawat untuk sekalian orang sehingga suasana menjadi sunyi kembali masing-masing gak memutar rotak untuk mencari jawaban kiaisau berkata dengan tiba-tiba si yang lekas kau ambil lengcah itu tak peduli benda ini simpanan siapa pokoknya lekas kau ambil untuk menolong ajailmu betul paling perlu menolong orang sakit sambung yau cian su untuk diberikan kepada ayahku tanya si lehang bingung betul kau harus tahu lengcah ini adalah benda sakti yang jarang terdapat di kolong langit menurut kata orang dahulu barang siapa bisa makan lengcah segera akan menjadi dewa ini hanya kata yang mengatakan bahwa lengcah ini adalah obat yang sangat mujarab sekali sesudah berobat dengan ini ajailmu pasti akan lekas sembuh dengan baiknya ajailmu bukan saja dirinya tidak menjadi beban dari kita sebalik penjah akan menjadi pembantu yang sangat berharga sehingga tintuk turun dari Oeyesan ini lebih mudah adanya kata penjelasan dari Kia Yisau ini membuat yang lain bertambah semangat dengan cepat Siyehang merajap seperti cecak mengambil lengcah begitu ia turun seluruh goa terasa semerbak diliputi harumnya lengcah ini sehingga setiap orang yang menghirup udara di goa ini menjadi sedar dan bersemangat sekali Yang Cian Su menitahkan Cu Siyehang untuk mengambil air embun dan meminumkan obat lalu segala makanan sudah habis termakan mau tidak mau Kia Yisau dan lain harus turun gunung sambil mengatur segala dajah dan persiapan keputusan terakhir ialah harus menerjang musuh dengan paksa dia tumjak Kia Yisau barisan kesatu harus saling bantu dan tidak boleh berpencar kedua menjerang dan memukul mundur musuh yang diketemukan ketiga kalau ketemu laweng seorang diri harus menawannya audai kata tidak dapat menangkap laweng boleh menengkap hek lyong lokuai tapi lokuai lebih susah kena ditangkap pokoknya harus menangkap JG menjadi otak musuh untuk dijadikan jaminan turun gunuri baharu rencana ini sampai disini tiba-tiba dari dalani G Alfer dengar teriakan cu si hong tia tin sudah baik tia tia sudah baik Kia yisau dan lain segera menghampiri sesudah memakan lengcah kesehatan dan dajah ingatnya cuheng sudah pulih seperti sedia kalah waktu ia terbangun segera diliputi keheranan dilihatnya suheng jaong tai guan jak ninio chai sudah menjadi tuabelasan tahun dilihatnya anak muda yang mengelilinginya kemudian dilihat dirinya sendiri dan senjatanya yang tinggal separuh ia menarik napas kebingungan saat inilah kiaisau maju kemuka sambil memperkenalkan sekalian orang yang berada di situ kemudian menti retakan apa yang sudah terjadi selama 18 tahun berselang dan keadaan sekarang yang sangat gawat cuhang mendengari penuturan ini dengan penuh perhatian sehingga ia tersadar betul dari impian jah selama 18 tahun perlahan ia berkata menurut pamatku cuma saja kalau menerjang dengan kekerasan kenapa tanya kiaisau aku ingat ada jalanan yang langsung ke bawah gunung kalau kita mengambil jalan ini pasti tidak diketahui musuh dimana letaknya jalanan itu kenapa kau tahu tanya kiaisau untuk menuturkan ini memerlukan waktu yang panjang tapi keadaan kita tengah terdesak dari itu singkatnya saja aku ceritakan tahun yang lalu itu aku turun ke bawah jurang untuk mencari pohon obat mustika dengan girang aku berhasil mendapatkan lengcah yang sangat besar aku segera naik ke atas untuk mempersembahkan benda ini guna dinikmati beramai-ramai siapa tahu di tengah perjalatian puking aku mendengar sunra nangisnya anak kecil dengan perasaan ingin tahu aku mencari suara itu akhirnya aku dapat menemukan goa rahasia ini di dalam goa aku menemukan dua baji kembar yang tengah menangis sampai di sini cuhang memandang dulu kepada dua saudarawan tidak kira anak baji yang kecil itu dalam sekejap saja sudah demikian besar saat itu aku berpikir kenapa hal kegirangan ini tidak diberitahukan kepada kami akhirnya aku ingat Wan Jeko sibuk mengurus negara dan lupa memberitahu hal ini tapi biar bagaimana aku hawis mengucapkan selamat lahir dan meniberikan bingkisan tanpa banjak ribut lagi lengilah yang sudah kupetik itu kuletakan di samping tubuh anak kembar itu sedangkan aku segera keluar tapi baharu jalan beberapa tindak aku kembali lak dan mengambil lengcah dan kusimpan di atas banggoa sambil kututup dengan sebilah batu maksudku berbenat begitu jakm untuk membuat senrisi kepada jan lain tak kukira lengcah yang sudah 18 tahun kusimpan di situ tidak menjadi rusak bahkan dapat menolong jiwa tuaku ini cuhang tertawa yang lain pun turut tertawa kemudian ia berkata lagi mengenai jalan turun dari sini itu ada di luar marilah kita lihat orang mengikutinya keluar dari goa dengan tiba-tiba cuhang berdiri di batang pohon syong yang berada di luar goa lengannya menunjuk ke bawah kalian lihat bukankah itu sebuah jalanan yang sudah tersedia secemuamet menuju ke tempat yang ditunjuk tampaklah tempat itu demikian curam sedangkan batu cadas yang tajam bersarakan seperti rebung muda ditambah batu gunung berlumut dan licin sekali tidak bisa dipakai berjalan apa yang dimaksud dengan jalan itu si ye hang kalau kau ingin kesana dapat memutar lereng gunung apakah sanggup tanya cuhang sanggup kata si hang sesudah mengamat amati keadaan kalau kau sanggup yang lain pun sanggup orang banjak yang berada di sampingnya jadi bingung melihat keadaan ini metu dengan metu saling berpandangan tak berkata mereka mengetahui bahwa ilmu dari dua beranak itu sangat liahai dan dapat pergi kesana tapi untuk yang lain belum pernah mempelajari ilmu semacam yang dimiliki mereka karenanya mana bisa mengikuti mereka lebih kiaisau menganggap cuhang baharu baik dari sakitnya dan belum pulih betul sehingga ngocow tidak keruan ia ingin mengajukan usul tapi tidak keburu sebab cuhang sudah menunjuk kesebatang pohon siong diantara dua batang pohon siong itu terdapat sebuah rantai besi yang tergantung seperti jembatan kelihatan tidak sesudah sekalian orang memusatkan pandangan matanya ke arah yang ditunjuk terlihat sebuah benda hitam yang bergantung nah itulah yang kemaksud dengan rantai besi yang merupakan jembatan jakalau dikatakan memang mengherankan entah siapa yang menggantungkannya di situ kalau dipikir tidak tahu berapa banyak orang gagah dari zaman dahulu hingga sekarang yang mundar mandir di gunung ini kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka yang meninggalkan jalan yang iwar biasa ini kemudian cuhang mengawasi senjatanya yang tinggal separuh dengan sedih ia berkata saat ini diriku tidak ubahnya seperti seekor burung yang kehilangan saja sehingga harus mengandalkan rantai besi untuk menjeberang ke sana tapi tidak identikian pada 18 tahun yang lalu di bawah sinar bulan yang terang cemerlang aku naik ke sebatang pohon syong yang tua dengan secara kebetulan sekali aku menemukan rantai besi yang panjang itu dengan girang aku mendekatinya dan berlarian di atasnya berbalik tidak kira rantai ini akan menolong kita si hong pergilah kau ambil rantai itu bawa ke sini sedangkan pohon syong yang banjak itu merupakan batu loncatan yang dibuat alam kita dapat melaluinya halte demi halte dengan kira ini kita bisa meninggalkan gunung ini tanpa yang mengetahui aku pergi kata si hong sabar dahulu seru kiaisau chuhang mengawasi kiaisau tidak mengerti coba lihat apa yang tengah datang tanya kiaisau semua mata memandang ke arah yang ditunjuk tanpa terasa mereka berseru secara berbareng lautan awan kiranya benar saja lautan awan yang demikian tebal itu kembali datang seperti air bah sekali ini Tian membantu kita nantikan sesudah kabut meliputi puncak dan gunung baharu kita bergerak dengan ini bukan saja kita dapat melarikan ebri tanpa diketahui orang bahkan setampun tidak mengetahui loweng dan pengikutnya boleh menantikan kita seumur hidup di OE YSAN ini siahang kak sabar nantikan sebentar baharu kawam biaya rantai besi itu kalau tidak begini bisa kita diketahui orang yang berada di gunung akibatnya jalan turun kita bisa dijaga mereka bukankah kalau sampai gagal kesempatan yang baik ini cuma saja kita dapati semua orang muda sangat kagum atas kiaisaw yang dapat memikir demikian baiknya sehingga hatinya merasa senang dan lapang seketika berlalu seluruh puncak sudah masuk dalam pelukan kabut putih yang demikian banjaknya tia tia aku segera berangkat hei cu anak kabut demikian tebalnya dapatkah kau menunaikan tugas bu tia timu bertahun aku berdiam di jurang kabut ini sekali tidak dapat mempersukar aku selesai bicara lengannya bergerak melontarkan tambangnya dalam sekejap tubuhnya hilang dalam kabut yang tebal berikutnya suara geraknya semakin jauh dan hilang tidak terdengar kira sepemakan nasi si Ye Hang sudah kembali dengan rantai besi yang dibawanya di kedua ujung rantai itu berkaitan yang cukup besar orang banjak kegirangan dengan cepat kaitan rantai itu dicantelkan kepada batang pohon si Yong sedangkan si Ye Hang membawa ujung satunya lagi untuk dikaitkan kepada pohon si Yong lain dengan kokohnya dalam tempo sebentar sebuah jembatan sudah terbentang di depan mata nah sekarang kita dapat mulai meninggalkan tempat celaka ini si Ye Hang menjadi pembuka dialan yang kedua harus yang jalan untuk melindunginya kalau ketemu musuh baru ia sampai di sini tiba-tiba ia menoleh ke kiri kanan ihaha ya Allah kemana betul saja di situ tidak terdapat yao cian su entah ia pergi kemana orang tengah sibuk dan tidak memperhatikannya sehingga ia menghilang tanpa diketahui moi cu mari kita cari katawan jen leong baham kedua orang ini akan mengangkat kaki tiba-tiba guat hee berseru sabar coba dengar suara apa itu semua orang dia memasang telinganya dari atas puncak mendatang suara yang halus bening dan merdu dari suara burung berkecau kiaisau dan ciu-piau serentak berkata ah suara walet sakti memang suara ini adalah suara burung kecil berwarna ungu yang sudah pernah dilihat ciu-piau dan kiaisau tak perlu diragukan lagi orang tua yang cinta pada burung itu pasti berada di atas puncak kasihlah aku menemuinya orang tua ini kata guat hee sambil lari menuju ke puncak tak lama kemudian guat hee menjumpainya orang tua ini yang tengah kegirangan bermain dengan bumeng yang mungil dan manis itu sambil minari burung itu hinggap di atas pundaknya kepalanya dan tangannya mulutnya tidak hentinja meniru suara burung cat cat cit memikat burung kecil itu nyata perlu diherankan kalau orang tua ini bisa memikat burung karena kehidupan seharinja memain dengan burung sehingga bisa mengeluarkan suara burung locian puwe seru guat hee marilah kita turun ke bawah untuk menjalankan siasat dari guruku agar lo yang menjadi kaget dan menjaga angin di gunung yang sunyi ini ah untuk apa tergesa lebih kalau sudah mempunyai siasat lambat sebentar tidak menjadi soal pokoknya asal dapat menang sambil bicara mereka sudah tiba di tempat orang banjak kiai soo menjelaskan lagi siasatnya cu si hang membuka jalan diikuti yao cian su mencusul cu hang kemudian sekalian pemuda yang lain dan ia sendiri yang paling belakang sesudah didengar tidak ada pergerakan barang sedikit dari pihak musuh mereka mulai berjalan meninggalkan tlian teu hang sebelum berangkat kiai soo tertawa geli lo weng lo weng maksudmu ingin membuat kami mti kelaparan di atas saunung sayang maksudmu itu tidak akan tercapai sedangkan ciu piau menendang batu dengan gemas lo weng kini kau dapat terlepas nanti kau pasti akan merasakan seperti batu ini di kakiku bagus seru yang lain dengan cepat mereka sudah melintasi dengan selamat langkah yang pertama selamat